KIN FEYANG MENYEGEL GUA ITU DENGAN KEKUATAN SUCINYA, MENGGELENGKAN KEPALANYA, DAN MEMASUKI ISTANA. KIN DAGE, SEPERTINYA LUNATIK BENAR. KAMU DALAM MASALAH. TERATAI API MENUTUP MULUTNYA DAN TERKEKEH. SEJAK KAPAN KAMU BELAJAR BICARA OMONG KOSONG? KIN FEYANG TIDAK DAPAT MENAHAN DIRI UNTUK TIDAK MEMUTAR MATANYA. Bukankah itu kebenaran di depanmu? Bagaimana itu bisa menjadi omong kosong? TERATAI API MENATAP KIN FEYANG DENGAN BINGUNG. BAGUS. BAIKLAH, AKU TAKUT PADAMU. AKU AKAN BERKULTIFASI SEKARANG. LAKUKAN APAPUN YANG KAU MAU. SETELAH KIN FEYANG SELESAI BERBICARA, DIA LANGSUNG MASUK KE RUANG KULTIFASI. TERATAI API MENGGELENGKAN KEPALANYA DAN TERKEKEH. SANGAT JARANG MELIHAT KIN FEYANG DALAM KEADAAN MENYEDIKAN SEPERTI ITU. CUCU DARI MASTER AOLA BESAR DATANG KE ISTANA DEWA NAGA. APA KAMU YAKIN? TENTU SAJA. SAYA JUGA MENDENGAR BAHWA DIA TINGGAL BERSAMA LIBUER DI PULAU PERTAMA. APA-APAAN? TINGGAL DENGAN LIBUER? EHEM. TIDAK, TIDAK, AKU TIDAK MENJELASKANNYA DENGAN JELAS. YESUER TINGGAL BERSEBERANGAN DENGAN LIBUER. MEREKA HANYA TETANGGA. AKU TAU ITU. BAGAI MANA MEREKA BISA HIDUP BERSAMA? AYO PERGI. AYO PERGI KE PULAU PERTAMA DAN BERTEMU CUCU DARI KETUA AOLA BESAR. KITA HARUS BERGANTUNG PADANYA DI MASA DEPAN. SETELAH MENGETAHUI IDENTITAS YESUER, PARA JENIUS DI PULAU KE-10 TIDAK BISA TINGGAL DIAM DAN DATANG KE PULAU PERTAMA. DALAM SEKEJAP. PULAU PERTAMA SANGATLAH RAMAI SEPERTI SEBELUMNYA. NAMUN, TIDAK PEDULI SEBERAPA BERBAKAT ATAO BERBAKATNYA MEREKA, YESUER MENOLAK UNTUK MEMBIARKAN MEREKA MASUK. KARENA IDENTITAS YESUER, TIDAK SEORANG PUN BERANI MEMAKSA MASUK. PAVILIUN YANG PALING DEKAT DENGAN AIR MENIKMATI CAHAYA BULAN TERLEBIH DAHULU. MENGAPA SAYA TIDAK TINGGAL DI SINI DAN BERKULTIFASI JUGA? IDE BAGUS. AKU JUGA AKAN TINGGAL. SAYA JUGA. MEREKA SEMUA BERTAHAN DAN BERJUANG UNTUK WILAYAH DI LEMBA UNTUK MEMBUKA TEMPAT TINGGAL GUA. DALAM WAKTU KURANG DARI DUA HARI, SELURUH AREA LEMBA ITU DIPENUHI GUA. Mungkin ada puluhan ribu orang. Ketika Qin Fei Yang mengetahui hal ini, dia marah dan tidak berdaya. Awalnya, dia adalah satu-satunya orang di daerah ini. Daerah ini sangat tenang dan nyaman. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, sebenarnya ada beberapa puluh ribu orang lebih. Bahkan lebih hidup daripada kawasan pusat kota. Namun tidak ada yang dapat ia lakukan. Karena gua tempat tinggal istana Dewa Naga diatur olehnya, meski ada orang lain di sampingnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, karena mereka berdua berasal dari pulau pertama, itu dapat dimengerti. Namun, orang-orang dari pulau lain juga tinggal di pulau pertama. Apakah ini sesuai dengan aturan? Mengapa tetua penegah hukum yang bertugas di pulau pertama tidak melakukan apapun mengenai hal itu? Pulau Naga Ilahi. Saya keberatan. Saya juga keberatan. Yezong, saranmu pada dasarnya adalah menyerahkan harta para naga kepada manusia rendahan itu. Di aula besar, sang penguasa naga duduk di singgah sana di atas. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut, sehingga mustahil untuk melihat ekspresinya. Namun, berbagai naga leluhur di bawah menatap Yezong dengan kemarahan yang benar. Pemuda berpakaian api itu juga ada di sana. Namun, saat itu matanya terpejam. Ia tidak menghiraukan suara-suara di sekitarnya, seolah-olah ia sedang tidur siang. Ini hanya saran pribadi orang tua ini. Kalau tidak setuju, anggap saja orang tua ini tidak mengatakan apa-apa. Yezong bersandar di kursi, melirik berbagai naga leluhur, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu seharusnya tidak punya ide ini. Neraka Raja Dunia Bawah merupakan harta karun yang ditinggalkan Dewa Naga untuk kami para naga. Meskipun kita akan menderita kerugian besar setiap kali kita membukanya, Neraka Raja Dunia Bawah telah memberikan kontribusi besar bagi naga kita yang mampu bertahan di dunia kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Anda ingin kami membukanya untuk dunia luar, kami jelas tidak akan setuju. Berbagai naga leluhur berkata. Yezong terdiam. Sang penguasa naga tiba-tiba berbicara, Yezong, beritahu kami tujuan saranmu. Yezong berkata, Sejujurnya, orang tua ini benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi Kinfei Yang. Aku tidak menyangka kalau itu karena kamu tidak kompeten. Sebelum Yezong bisa menyelesaikan perkataannya, pemuda berpakaian merah darah itu mencibir. Orang tua ini tidak kompeten. Yezong mengangkat alisnya dan berkata, Orang tua ini tidak kompeten, tapi setidaknya orang tua ini tidak menderita kerugian besar di tangan Kinfei Yang. Tapi bagaimana denganmu? Apa katamu? Pemuda berpakaian merah darah itu tiba-tiba berdiri dan menatap Yezong dengan niat membunuh. Naga leluhur lainnya juga menatap Yezong dengan marah. Perkataan Yezong hanya mengusik titik lemah mereka. Apakah orang tua ini mengatakan sesuatu yang salah? Contohnya, terakhir kali di dataran, kamu memasang jebakan untuk memancing Kinfei Yang keluar. Pada waktu itu, lelaki tua ini berkata bahwa Kinfei Yang bukanlah orang bodoh dan cara ini tidak akan berhasil. Tetapi kamu tidak mendengarkan. Anda harus bersusah payah melakukan ini, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bukan saja kamu gagal menangkap Kinfei Yang, tapi tubuh Old Hei dan yang lainnya malah dihancurkan olehnya. Kinfei Yang bahkan merampas busur ilahi matahari terbenam dan tiga senjata ilahi penentang surga lainnya. Kali ini, akar permasalahannya sudah terungkap. Karena jika bukan karena pengkhianatan empat senjata dewa penentang surga, apakah Kinfei Yang akan mampu melawanmu di laut dalam? Demikian pula. Jika bukan karena dorongan dari empat senjata dewa yang menentang surga, apakah enam senjata dewa lainnya akan mengkhianatimu? Ada pepatah yang bagus. Satu langkah yang salah dan seluruh permainan akan kalah. Dan inilah akibat kesombonganmu. Yezong memarahi tanpa ampun. Meskipun naga leluhur marah, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pemuda berpakaian merah darah itu tiba-tiba tertawa dan berkata, Orang tua Ye, tolong selamatkan muka mereka. Para naga leluhur melotot marah ke arah pemuda berpakaian merah darah itu. Namun, pemuda berpakaian merah darah itu tidak membuka matanya dari awal hingga akhir, sehingga para naga leluhur tidak dapat melampiaskan amarah mereka. Wajah diperoleh sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Yezong mendengus dingin. Betapa keras kepala. Pemuda berpakaian merah darah itu menggelengkan kepalanya. Cukup. Yezong, lanjutkan apa yang belum kau selesaikan. Kata Longzun. Meskipun Qin Fei yang masih muda, dalam hal kecerdasan, saya khawatir kita pun tidak dapat menandinginya. Jika kita hanya mencari secara membabi buta, kita tidak akan dapat menemukannya. Lagipula, kalaupun kami menemukannya, apa yang bisa kami lakukan? Sekarang, dengan busur ilahi matahari terbenam dan senjata-senjata ilahi penentang surga lainnya yang membantunya, kecuali kita mengeluarkan senjata ilahi berdaulat, kita hanya bisa terbunuh di depannya. Tapi selain Dewa Naga, siapa yang bisa mengendalikan senjata ilahi berdaulat? Itulah sebabnya aku memikirkan neraka Raja Neter. Pertama-tama, neraka Raja Neter adalah tempat yang independen. Tidak peduli bagaimana kita bertarung di sana, itu tidak akan memengaruhi orang yang tidak bersalah. Yezong disela oleh pemuda berpakaian merah darah. Dia mencibir dan berkata, jadi setelah sekian lama, kau khawatir akan melibatkan manusia rendahan itu. Yezong, sepertinya kau tidak begitu setia pada kami para naga. Benar-benar lelucon. Jika perang besar-besaran benar-benar terjadi, apakah menurutmu pulau naga ilahi akan aman? Jangan lupa bagaimana Kinfei yang menghancurkan alam ilahi penguasa. Yezong berkata dengan marah. Pemuda berpakaian merah darah itu menjadi murka karena dipermalukan. Diam. Biarkan dia menyelesaikannya. Para naga berteriak. Ekspresi pemuda berpakaian merah darah itu sedikit berubah. Dia menatap Yezong dengan penuh kebencian. Yezong menatapnya dengan acu-ta'acu dan melanjutkan. Kedua, neraka Raja Neter sendiri sangat berbahaya. Kita bahkan mungkin tidak perlu melakukan apapun dan Kinfei yang akan mati di sana. Itu benar. Pemuda berpakaian merah darah itu mengangguk. Akhirnya. Ini adalah poin yang paling penting. Kalian semua tahu aturan dan larangan neraka Raja Neter. Kita tidak dapat menghidupkan kembali senjata dewa yang menentang surga atau menggunakan seni dewa yang menentang surga. Bahkan jika kita menyingkirkan mereka, kita akan diserang oleh kekuatan aturan. Oleh karena itu, menurutku memasuki neraka Raja Neter adalah cara yang paling efektif dan mudah untuk menyingkirkan Kinfei yang. Yezong selesai berbicara dalam satu tarikan napas dan menatap Longzun, menunggu keputusannya. Longzun merenung sejenak dan bertanya, tapi bagaimana kalau kita tidak bisa menyingkirkannya di neraka Raja Neter? Mau bagaimana lagi? Jika kita tidak bisa membunuhnya di neraka Raja Neter, itu berarti kemampuannya berada di atas para naga. Jika saatnya tiba, kita hanya bisa meminta bantuan dewa naga. Yezong menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayahmu terdiam. Pemuda berpakaian merah darah itu akhirnya membuka matanya. Ia menatap naga leluhur dan berkata sambil tersenyum, apapun yang kalian pikirkan, menurutku rencana Yezong layak. Omong kosong. Tentu saja Anda pikir itu bisa dilakukan. Bagaimanapun juga, kau dan Yezong adalah orang luar. Pemuda berpakaian merah darah itu mendengus. Baiklah, lakukan saja sesukamu. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Pemuda berpakaian merah darah itu menutup matanya. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Karena dia orang luar, aku tidak punya hak untuk mencampuri urusan para naga. Lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Setelah mengatakan itu, Yezong juga menutup matanya. Anda. Pemuda berpakaian merah darah itu menatap mereka berdua dengan marah. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia merasakan tatapan dingin tertuju padanya. Dia membeku dan segera menatap Longsun. Maafkan aku. Jika keberani mengatakan apapun lagi, aku akan membunuhmu. Kata Longsun dengan tatapan membunuh. Ya. Pemuda berpakaian merah darah itu tertegun. Dia segera menanggapi dengan hormat dan menundukkan kepalanya dalam diam. Longsun menoleh ke Yezong dan berkata, Apakah kamu yakin Kinfei yang akan memasuki neraka Raja Neter? Bahkan para ahli alam abadi seperti kita tidak dapat menahan godaan neraka Raja Neter. Apakah menurutmu dia bisa menahannya? Yezong tertawa. Haha. Longsun tertawa dan mengangguk. Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu. Terima kasih atas dukunganmu, Longsun. Yezong berdiri dan membungkuk. Pergi. Longsun melambaikan tangannya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Setelah Yezong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Sebagai orang luar, saya tidak punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Anda bisa melanjutkan. Pemuda berpakaian merah darah itu membuka matanya dan berkata pelan. Kemudian dia berdiri dan pergi. Datang dan pergi sesuka hati. Apa yang salah dengan mereka? Pemuda berpakaian merah darah itu mengerutu tidak senang. Kaulah yang salah. Sampai sekarang, kau masih belum tahu betapa pentingnya mereka bagi kami para naga. Biarkan aku katakan padamu, kami para naga bisa hidup tanpamu, tapi kami tidak bisa hidup tanpa mereka. Longsun berteriak. Mengapa? Pemuda berpakaian merah darah itu berkata dengan marah. Karena mereka telah memahami kekuatan hukum, tapi tak seorang pun dari kalian yang memahaminya. Sekarang kamu tidak punya senjata dewa, jika kamu benar-benar bertarung dengan mereka, mereka bisa membunuhmu seketika. Sadarlah. Longsun mendengus. Ketika para naga leluhur mendengar ini, mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka marah, tetapi mereka merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. Itu benar. Bagi seseorang di alam abadi, kekuatan hukum adalah metode yang benar. 2542 Beberapa hari kemudian, sebuah berita tersebar di utara. Para naga membuka neraka Raja Neterward untuk umum. Namun, tak seorang pun tahu tentang neraka Raja Neterward. Untuk sesaat, semua orang mendiskusikan seperti apa tempat itu. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang menakjubkan. Beberapa hari lagi berlalu. Berdengung. Qin Fei Yang tiba-tiba menerima pesan. Orang yang mengiriminya pesan itu adalah Ren Xiaolan dari pavilion harta karun. Apakah ada api alkimia dan tungku alkimia? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tidak. Ren Xiaolan menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya. Apa masalahnya? Qin Fei Yang curiga. Dilihat dari ekspresi Ren Xiaolan, dia tampaknya menemui masalah. Ren Xiaolan menghela nafas. Aku telah diusir dari pavilion harta karun oleh manajer. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Beberapa hari yang lalu, sebuah artefak legendaris tiba-tiba hilang di lantai sepuluh. Manajer mengatakan bahwa saya mencurinya dan dengan demikian mengusir saya dari pavilion harta karun. Ren Xiaolan menundukkan kepalanya dan berkata. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu yang mengambilnya? Bagaimana mungkin itu aku? Aku tidak pergi ke lantai sepuluh sama sekali. Ren Xiaolan berkata dengan sedih. Qin Fei Yang berkata, lalu mengapa dia bersikeras bahwa itu kamu? Saya pun tidak tahu. Saat itu, manajer bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Dia langsung mengusir saya. Namun, pada titik ini, Ren Xiaolan ragu-ragu. Namun apa? Qin Fei Yang curiga. Meskipun identitasku rendah, aku punya harga diri. Setelah diusir dari pavilion harta karun, saya sangat marah. Saya diam-diam bersumpah bahwa saya harus menyelidikinya dengan jelas. Jadi beberapa hari ini, aku berkeliling dan menggunakan semua koneksiku. Tadi malam, akhirnya aku menemukan kebenarannya. Ren Xiaolan mengepalkan tangannya, matanya penuh kemarahan. Kebenaran apa? Qin Fei Yang bertanya. Ren Xiaolan berkata, ini adalah jebakan yang dibuat oleh manajer. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa dia melakukan itu? Karena kamu. Kata Ren Xiaolan. Aku. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Anda membuat jembatan kontrak dengan saya, dan mengumumkan secara terbuka bahwa Anda hanya akan berdagang dengan saya. Hal ini menyebabkan manajer merasa sangat terhina. Lagipula, dia juga mengira bahwa akulah yang membuat masalah. Jadi, dia memendam dendam dalam hatinya dan menyusun rencana untuk mengusirku dari pavilion harta karun. Kata Ren Xiaolan. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup mengerti. Tuan muda, tolong jangan salah paham. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya tidak bisa menerimanya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku melakukan kejahatan yang tidak berdasar dan mengusirku dari pavilion harta karun. Jangan bilang aku tidak berusaha menjilatmu. Sekalipun aku melakukannya, aku melakukannya demi pavilion harta karun. Aku berharap bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pavilion harta karun. Ren Xiaolan berkata dengan marah. Kau tak perlu menjelaskannya. Aku mengerti. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kata-kataku tidak berarti apa-apa. Aku tidak bisa melakukan apapun di hadapan seorang manajer yang memiliki kekuasaan besar. Tuan muda, saya ingin meminta bantuan Anda. Saya tidak pernah berpikir untuk kembali ke pavilion harta karun. Saya hanya ingin manajer membersihkan nama baik saya dan meminta maaf kepada saya di depan umum. Kata Ren Xiaolan. Qin Fei Yang melirik Ren Xiaolan dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Melihat ini, Ren Xiaolan tidak dapat menahan perasaan gelisah. Karena laki-laki di depannya tidak mengenalnya, meskipun dia tidak menolongnya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Tetapi sekarang, dia tidak dapat menemukan orang lain. Karena di antara orang-orang yang dikenalnya, tidak ada seorang pun yang memiliki status dan kemampuan seperti Qin Fei Yang. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menatap Ren Xiaolan dan bertanya, Apakah kamu punya bukti bahwa dia menjebakmu? Tidak. Ren Xiaolan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kau tahu kalau dia menjebakmu? Qin Fei Yang curiga. Ren Xiaolan berkata, Seorang temanku yang dulu bekerja di pavilion harta karun diam-diam memberitahuku. Bagaimana dia mengetahuinya? Kata Qin Fei Yang. Rumor. Semua staff di pavilion harta karun mengatakan demikian. Kata Ren Xiaolan. Dengan kata lain, ini hanya spekulasi staff di pavilion harta karun. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Meskipun itu hanya tebakan, itu pasti benar. Kalau tidak, mengapa manajer menjebakku? Ren Xiaolan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, jangan khawatir. Manajer itu bukan orang biasa. Terutama manajer pavilion harta karun di kota Naga Suci. Dia memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Untuk menghadapi orang seperti itu, tidak ada gunanya mengandalkan rumor dan fitnah. Anda harus punya bukti yang kuat. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Ren Xiaolan berkata, Manajer pasti tidak akan mengakui hal semacam ini secara pribadi. Jelas mustahil untuk membuatnya mengakuinya secara pribadi, tetapi bukan berarti tidak ada cara lain. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Cara apa? Ren Xiaolan menatap Qin Fei Yang penuh harap. Qin Fei Yang tidak menjawab dan berkata sambil tersenyum, Masalah ini juga karena aku. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kamu tunggu saja di rumah untuk beritanya. Terima kasih, Tuan Muda. Ren Xiaolan segera membungku untuk mengucapkan terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum dan mematikan kristal gambar. Cahaya dingin melintas di matanya. Saat itu, Dia telah mengatakan di depan umum bahwa dia hanya akan berdagang dengan Ren Xiaolan. Namun, Manajer itu kemudian memasang jebakan untuk menjebak Ren Xiaolan. Bukankah dia sengaja membuatnya kehilangan muka? Tunggu dan lihat saja. Akan ada saatnya kamu menangis. Qin Fei Yang mengaktifkan kristal gambar lagi. Berdengung. Secepatnya. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Huo Yi. Di mana dia? Qin Fei Yang bertanya. Di timur bersama Xiao Jin. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang menatap kosong dan bertanya dengan heran, Mengapa kamu berlari ke arahnya? Saya tidak takut dia tidak akan mampu menanganinya dengan baik. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Saya pikir kamu harus pergi jalan-jalan sekarang. Qin Fei Yang memutar matanya. Huo Yi tampak sedikit malu dan terbatuk pelan. Jangan bicara omong kosong. Katakan padaku, ada apa? Pergi ke pavilion harta karun di kota Naga Suci dan bantu aku menangani sesuatu. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitu. Oke. Saya akan pergi ke sana saat saya punya waktu. Huo Yi mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, Apakah kamu menemukan sesuatu di timur? Ya. Kedua orang itu, yang satu bernama Du Yuntian dan yang lainnya bernama Wu Bai Chuan. Du Yuntian adalah tuan muda dari wilayah barat. Wu Bai Chuan adalah tuan muda dari timur. Keduanya berada di alam surga kesembilan yang sempurna. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Du Yuntian, Wu Bai Chuan. Qin Fei Yang bergumam. Huo Yi berkata, Dan kami juga mengetahui perkembangan penggantian tuan kota. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya, Bagaimana kemajuannya? Setelah sekian lama, Mereka berdua hanya menggantikan selusin penguasa kota. Huo Yi bercanda. Sangat lambat. Qin Fei Yang tercengang. Apakah kau pikir semua orang seperti dirimu, Berani membuat rencana gila seperti itu? Dengan kecepatan mereka, Mereka tidak akan mampu menyelesaikan tugas tersebut Tanpa waktu ribuan atau puluhan ribu tahun. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang bertanya, Apakah kau sudah tahu siapa dalam mereka? Apa Anda sedang bercanda? Bahkan para naga tidak dapat mengetahui identitas kedua kaisar lainnya. Bagaimana mungkin Xiao Jin dan aku dapat mengetahuinya dalam waktu yang singkat? Huo Yi terdiam. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, Bagaimana dengan jenderal ilahi di belakang mereka? Saya tidak mengetahuinya. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak mudah untuk mengetahui identitas kedua kaisar itu. Namun, kita bisa mulai dengan Du Yun Tian dan Wu Bai Chuan. Sebagai perwakilan kedua kaisar, mereka seharusnya mengetahui identitas asli kedua kaisar. Sekalipun mereka tidak tahu, para jenderal ilahi di belakang mereka pasti tahu. Kata Qin Fei Yang. Aku pikir juga begitu. Huo Yi mengangguk. Omong-omong. Apakah kau sudah mengetahui identitas Tuan Muda di Selatan? Qin Fei Yang bertanya. Apakah kita perlu menyelidiki orang ini? Huo Yi tercengang. Tuan Muda di Selatan jelas merupakan wakil Lu Zheng Yang. Oleh karena itu, dia dan Qin Fei Yang dapat dianggap sekutu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kau akan aman. Baiklah kalau begitu. Saat Xiao Jin kembali, aku akan memintanya pergi ke Selatan terlebih dahulu. Kata Huo Yi. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Jangan lupakan pavilion harta karun di kota Nagasuci. Kamu begitu peduli pada Ren Xiaolan. Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu menyukainya? Huo Yi menatap Qin Fei Yang dengan tatapan main-main. Saya katakan, bisakah kamu lebih serius? Karenamu, hubunganku dengan sangguan Kiyu jadi canggung sekarang, kata Gu Si Ji U. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Jangan bersikap tidak tahu berterima kasih. Aku membantumu. Apakah kamu mengerti? Sangguan Kiyu adalah wanita yang baik. Kamu adalah orang biasa yang tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Huo Yi mendengus. Terima kasih. Jangan buat masalah untukku. Qin Fei Yang tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Huo Yi menganggup dan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Aku hanya ingin tahu, calon kakak Ipar. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin konyol hal itu. Qin Fei Yang langsung mematikan kristal gambar. Masalah antara dia dan sangguan Feng Lan belum terselesaikan, dan dia masih berniat menjodohkannya dengan sangguan Kiyu. Orang ini benar-benar bosan. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Qin Fei Yang menyimpan kristal gambar, menatap pintu batu ruang kultifasi, dan bertanya, siapa itu? Tuan Muda, Jenderal Abadi sedang mencari Anda. Suara Jiang Dafei terdengar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pintu batu itu pun terbuka dengan cepat. Jiang Dafei berdiri di luar. Jiang Dafei memegang kristal gambar di tangannya, dan seorang pria berbaju besi hitam melayang di atasnya. Itu adalah Jenderal Abadi. Jiang Dafei berjalan ke ruang kultifasi dan mengarahkan kristal gambar ke Qin Fei Yang. Tuan Muda, apa kabar? Sang Jenderal Abadi terkekeh. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Saya sudah bertanya pada Kaisar Qin. Kaisar Qin berkata bahwa kita harus berurusan dengan kedua Tuan Muda. Kata Jenderal Abadi. Berurusan. Qin Fei Yang tertegun, lalu menatap Jenderal Abadi sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ehem. Tuan Muda, saya tidak berbohong kepada Anda. Ini adalah kata-kata asli Kaisar Qin. Sang Jenderal Abadi merasa sangat tidak nyaman. Dia merasakan mata Qin Fei Yang sepertinya memiliki makna yang tidak dapat dijelaskan. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan mengangguk. Mengerti. Apakah ada hal lain? Hmm. Sang Jenderal Abadi merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar hal ini. Apakah dia tidak akan melanjutkan masalah itu? Itu tidak benar. Kapan Tuan Muda menjadi begitu mudah diajak bicara? Apakah ada hal lainnya? Qin Fei Yang bertanya. Ya ya ya. Sang Jenderal Abadi kembali sadar dan buru-buru berkata, Kaisar Qin juga mengatakan bahwa kita tidak boleh pergi ke neraka Raja Neter. Neraka Raja Neter. Qin Fei Yang tercengang. Jiang Dafei juga bingung. 2.543. Melihat reaksi Qin Fei Yang, Jenderal Ilahi bertanya dengan heran, kamu masih belum tahu. Tahu apa? Qin Fei Yang curiga. Itulah neraka Raja Neter. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang neraka Raja Neter telah menyebar seperti api di wilayah utara. Bahkan wilayah barat, selatan, dan timur pun meluas. Dan kamu berada di Istana Dewanaga, tetapi kamu masih tidak tahu apa yang telah kamu lakukan setiap hari. Sang Jenderal Ilahi terdiam. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tak perlu dikatakan lagi, aku pasti bersembunyi di Istana untuk berkultivasi. Kata Qin Fei Yang. Jiang Dafei bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Jenderal Ilahi, apa sebenarnya neraka Raja Neter ini? Ceritanya panjang. Setelah Jenderal Ilahi selesai berbicara, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, jika kamu tertarik, kamu bisa bertanya pada Yezong, dia tahu tentang ini. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu sekarang adalah murid Yezong. Ada banyak kesempatan untuk mendekatinya. Kamu harus bergegas dan menyelesaikan misi. Sang Jenderal Ilahi mengingatkan. Aku tahu. Kata Qin Fei Yang. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sang Jenderal Ilahi tersenyum, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Qin Fei Yang memandang Jiang Dafei dan berkata, kamu juga bisa terus berkultivasi. Ya. Jiang Dafei menjawab dengan hormat, menyimpan kristal gambar, dan berbalik untuk berjalan keluar dari ruang kultivasi. Neraka Raja Neter. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan bergumam. Tempat macam apa ini? Tiba-tiba, Qin Fei Yang berdiri dan meninggalkan istana, muncul di dalam gua. Ketika dia keluar dari gua dan melihat ke dalam gua serta keluar lembah, ekspresinya tak dapat dipungkiri lagi. Saat ini, lima pemuda berkumpul di luar gua Yesue R, berbisik satu sama lain, seolah-olah mendiskusikan cara bertemu Yesue R. Kelima orang ini memiliki temperamen yang luar biasa. Kultivasi mereka pun tidak lemah. Puncak Alam Sembilan Surga. Dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka menempati tempat yang paling menguntungkan. Gua itu berada tepat di samping Yesue R. Namun, sekalipun mereka dekat, mereka bahkan belum melihat Yesue R selama beberapa hari terakhir. Mereka juga telah mencoba banyak metode. Misalnya, mengajak Yesue R bermain. Atau, dia dapat mencari alasan untuk mencari Yesue R untuk membahas kultivasi. Bagaimanapun, selama itu merupakan metode yang dapat mereka pikirkan, mereka telah menggunakannya. Namun, dari awal hingga akhir, Yesue R mengabaikan mereka, yang membuat mereka sangat marah. Uhuk-uhuk. Qin Fei yang mengepalkan tinjunya dan terbatuk kering. Melihat ke belakang kelima orang itu, dia berkata, bisakah kalian memberi jalan? Enyah. Tidakkah kamu lihat kita sedang sibuk? Mereka berlima berteriak tanpa menoleh sedikitpun. Namun, begitu dia selesai menegurnya, ekspresinya membeku. Suara ini. Kelima orang itu menoleh bersamaan dan menatap Qin Fei yang. Ekspresi mereka langsung berubah. Kalianlah yang seharusnya tersesat. Bagaimanapun, akulah orang pertama yang tinggal di sini. Kalian bahkan tidak memberitahuku sebelum pindah. Saya ingin bertanya, apakah kamu mengabaikan keberadaan saya? Qin Fei yang menatap mereka berlima tanpa ekspresi. Libu, Er, kau sudah keterlaluan. Ini bukan wilayah pribadimu. Mengapa kami harus memberitahumu? Salah satu dari mereka berkata dengan tidak senang. Ini adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Dia tampan dan tinggi, penuh kesombongan. Qin Fei yang tercengang. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia melihat mereka berlima dan tersenyum. Apakah kamu masih bersikap sombong padaku? Jangan, jangan salah paham. Kami tidak mengenalnya. Ya ya ya. Kami bahkan tidak tahu namanya. Dialah yang memprovokasimu. Kau harus mencarinya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Melihat keadaan yang tidak baik, keempat orang lainnya segera mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari pemuda berbaju ungu itu. Kalian, pemuda berbaju ungu itu menatap mereka berempat dengan marah. Mereka berempat mengabaikannya. Dia mengumpat dalam hatinya. Apakah bodoh? Apakah kamu tidak tahu orang macam apa Libuer itu? Bukankah kamu mencari masalah dengan menantangnya? Di samping itu, Libuer adalah murid Yezong dan memiliki hubungan dekat dengan Yesuer. Menyinggung Libuer sama saja dengan menyinggung Yesuer. Hanya orang idiot yang akan berdiri bersamanya jika dia tega melakukan hal bodoh seperti itu. Qin Fei yang melirik mereka berlima, lalu menyingsingkan lengan bajunya, menatap pemuda berbaju ungu itu, dan berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Ucapkan lagi untukku. Apa yang kamu inginkan? Pemuda berbaju ungu itu panik. Menurutmu apa yang kuinginkan? Qin Fei yang menatapnya sambil tersenyum. Tatapan matanya seperti musang yang menatap anak ayam. Pemuda berbaju ungu itu memandang mereka berempat untuk meminta bantuan. Melihat mereka berempat masih saja mengabaikannya dan malah menertawakannya, dia pun makin panik. Saya minta maaf. Aku tidak memilih kata-kataku tadi. Tidak bisakah kau bersikap perhitungan padaku? Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu artefak dewa tertinggi sebagai hadiah ucapan selamat? Pemuda berpakaian ungu itu buru-buru berkata. Artefak dewa tertinggi. Apakah Anda mencoba untuk mengusir seorang pengemis? Apakah aku terlihat seperti seseorang yang tidak memiliki artefak dewa tertinggi? Qin Fei yang tersenyum mengejek. Ini ekspresi wajah pemuda berbaju ungu itu membeku. Itu benar. Orang ini tidak hanya memperoleh artefak dewa tertinggi di pavilion senjata dewa, tetapi ia juga memperoleh beberapa artefak dewa legendaris. Mengapa dia peduli dengan artefak dewa tertinggi? Bagaimana kalau begini, aku tidak akan mempersulitmu. Seratus ribu batu jiwa per bulan. Anggap saja itu sebagai uang sewa. Qin Fei yang tersenyum. Apa? Seratus ribu sebulan? Sewa. Pemuda berpakaian ungu itu tercengang. Dan dia bahkan memperlakukan tempat ini sebagai wilayah pribadinya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak masuk akal seperti itu? Apakah menurutmu itu terlalu sedikit? 200 ribu sebulan kalau begitu. Kata Qin Fei yang. Pemuda berpakaian ungu itu berteriak, Libuer, kau tidak boleh begitu tidak tahu malu. Jika kamu ingin memenangkan hati seorang wanita cantik, kamu harus membayar harganya. Bagaimana mungkin Pei jatuh dari langit, kan? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Wajah pemuda berpakaian ungu itu menjadi pucat. Bagaimana ini bisa tidak masuk akal? Dia hanya bajingan. Keempatnya lainnya bersembunyi di samping dan tidak bisa berhenti menertawakan kemalangannya. Jangan tertawa. Bukan hanya dia, kalian juga harus membayar sewa. Tidak kurang sedikit pun. Dan bukan hanya kalian saja, semua orang dalam radius 10 ribu mil di lembah ini harus membayar. Qin Fei yang memandang mereka berempat dan berkata. Apa? Mereka berempat tercengang. Apakah dia benar-benar mengira ini halaman belakang rumahnya? Kalau begitu, sudah diputuskan. Aku harus merepotkan kalian untuk membantuku menagih sewa. Kalau ada yang tidak membayar, usir saja mereka. Qin Fei yang berkata pada mereka berlima dan berjalan menuju gua tempat tinggal Yesue R. Kelima orang itu mengernyitkan wajah. Dia benar-benar meminta mereka untuk membantu menagih uang sewa. Itu terlalu berlebihan. Qin Fei yang mengabaikan mereka dan berhenti di luar gua tempat tinggalnya. Dia bertanya, Em, bolehkah aku masuk? Ada sebuah pintu batu di gua tempat tinggal Yesue R. Ledakan. Tidak lama setelah dia berkata demikian, pintu batu itu terbuka perlahan. Hubungan mereka memang luar biasa. Melihat pemandangan ini, mereka berlima dipenuhi rasa iri. Apakah kau melihat hubunganku dengan Yesue R? Asalkan kalian patuh, aku bahkan mungkin akan menjodohkan kalian. Qin Fei yang tersenyum diam-diam pada mereka berlima dan melangkah memasuki gua tempat tinggal. Mereka berlima ingin mengikutinya tanpa malu-malu. Akan tetapi, saat mereka mencapai pintu masuk, pintu batu itu tertutup dengan keras. Mereka berlima tidak berdaya. Apakah kalian percaya padanya? Pemuda berjubah ungu itu bertanya. Percaya apa? Kempatnya lainnya mencurigakan. Dia akan menjodohkan kita. Kata pemuda berjubah ungu itu. Seolah-olah kita akan mempercayainya. Itu jelas. Mengapa dia tidak melakukan hal baik seperti itu sendiri dan memberikannya kepada kita? Mereka berempat mencibir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan membantunya menagih sewa? Pemuda berjubah ungu itu mengerutkan kening. Bermimpilah. Ini bukan wilayahnya. Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat apa yang berani dia lakukan padaku. Itu benar. Meskipun dia murid dari Grand Hallmaster, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal. Namun, kita dapat bergabung dengan pihak lain untuk menekan kesombongannya. Ide bagus, ayo berangkat. Mereka berlima pergi dengan marah. Di dalam gua tempat tinggal. Begitu Kinfei yang masuk, dia menyadari bahwa itu adalah dunia yang benar-benar berbeda. Gua tempat tinggal Yesue, er beberapa kali lebih besar darinya. Itu juga dihias dengan indah. Lantainya ditutupi batu giyok putih dan tidak ada setitik pun debu. Ada juga berbagai ornamen ukiran dari batu akik dan giyok yang tergantung di dinding. Bahkan ada ruang tamu, ruang bersantai, dan ruang budidaya yang terpisah. Ada juga perabotan. Kinfei yang melihat semuanya dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya tempat tinggal sementara. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Hanya membuang-buang waktu saja melakukan semua ini. Pikiran seorang wanita memang berbeda dengan orang lain. Jangan gunakan pikiran lelaki untuk mengukur kami para wanita. Yesue, er mengenakan gaun seputih salju dan duduk di kursi yang diukir dari Mahoni, menatap Kinfei yang. Dia tampak seperti peri dari dunia lain. Baiklah. Mengapa kamu tidak hentikan omong kosong itu? Apakah kamu tahu tentang neraka? Kinfei yang duduk di hadapan Yesue, er dengan santai dan bertanya. Yesue, er tertegun dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu menanyakan hal ini? Kinfei yang tersenyum dan berkata, bukankah semua orang membicarakannya sekarang, jadi saya penasaran. Beberapa hari yang lalu, aku sudah bertanya kepada kakek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menyuruhku untuk tidak bertanya lagi. Dan dia juga menyuruhku untuk memberitahumu agar tidak main-main dan tetap tinggal di Istana Dewa Naga untuk berkultivasi. Kata Yesue, er. Mengapa? Kinfei yang bertanya. Perkataan Yesue, er benar-benar di luar dugaannya. Saya pun tidak tahu. Yesue, er menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi karena kakek berkata demikian, itu pasti demi kebaikan kita sendiri. Saya mengakuinya. Tetapi tidakkah kamu menganggapnya aneh? Ada begitu banyak orang di Istana Dewa Naga, mengapa kita tidak diizinkan bertanya-tanya? Kinfei yang mengerutkan kening. Omong kosong. Kami adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Kata Yesue, er. Orang-orang yang paling dekat dengannya. Kinfei yang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu adalah orang yang paling dekat dengannya, jadi aku tidak keberatan. Tapi aku hanyalah seorang murid yang baru saja menjadi muridnya. Libuer, aku tidak enak hati mendengar perkataanmu. Apakah kakekku tidak baik padamu? Meskipun kita baru saja saling kenal, baik kakek buyut maupun kakek dan yang lainnya, mereka semua memperlakukan kalian sebagai keluarga. Kata Yesue dengan marah. Bagaimana denganmu? Menurutmu aku ini orang yang seperti apa? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Aku. Adik laki-laki. Jangan bilang kau ingin menjadi kakak laki-lakiku. Yesue, er. Memutar matanya. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Jika anda setuju, saya tidak akan keberatan. Bermimpilah. Yesue, er. Menatapnya dengan jijik. Rambutnya, bahkan belum tumbuh sepenuhnya, dan dia ingin menjadi kakak laki-lakinya. Apakah dia punya rasa malu? 2544. Kinfei yang tersenyum canggung dan berkata, Karena kita semua penasaran, mengapa kita tidak bertanya pada kakekmu? Tunggu. Yesue, er. Dengan cepat mengulurkan tangannya dan bertanya, Kapan aku bilang aku penasaran? Meskipun kamu tidak mengatakannya, kamu pasti menyimpannya di dalam hatimu. Kinfei yang tersenyum. Yesue, er. Memutar matanya ke arah Kinfei yang dan mengeluarkan kristal gambar. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Katakan saja bahwa kamu ingin tahu. Jangan menyeretku ke dalamnya. Oke. Kinfei yang mengangguk. Melihat Yesue, er. Dia masih sangat takut pada Yezong. Berdengung. Kristal gambar diaktifkan. Sesaat kemudian, bayangan Yezong akhirnya muncul. Kakek. Yesue, er memanggil dengan manis. Menguasai. Kinfei yang juga berdiri dan membungkuk. Yezong menatap keduanya dan mengerutkan kening. Mengapa kalian berdua bersama? Kinfei yang tertegun dan berkata dengan curiga, Tuan, apakah Anda tidak tahu bahwa Sue, er tinggal di seberang rumahku? Apa? Yezong tertegun dan menatap Yesue, er. Dengan marah. Bukankah kau memberitahuku bahwa kau berada di pulau ke-10? Ini. Yesue, er. Menatap tajam ke arah Kinfei yang dan tersenyum. Kakek, tolong tenanglah. Gadis kecil, kau telah belajar berbohong. Yezong melotot padanya. Kakek. Bukankah karena aku pendatang baru di sini? Aku tidak mengenal tempat ini. Jika aku benar-benar pergi ke pulau ke-10, aku bahkan tidak akan punya teman bicara. Betapa sepinya itu. Yesue, er. Dia cemberut dan menatap Yezong dengan penuh keluhan. Kamu sudah belajar cara berdalih. Libuer, kau yang mengajarinya. Yezong menatap Kinfei yang dengan tidak ramah. Apa hubungannya ini denganku? Kinfei yang benar-benar tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia yang disalahkan? Dia benar-benar tertembak bahkan ketika dia sedang berbaring. Kakek, kapan kau menjadi begitu tidak berperasaan? Tidak bisakah kau memikirkan perasaanku? Tidak bisakah kau tega melihatku sendirian di pulau ke-10? Yesue, er. Memandang Yezong dengan menyedihkan. Saya. Pembuluh darah Yesue menonjol. Sebaliknya, dia mengelut tentang dia. Namun, melihat tatapan mata Yesue, er. Yang penuh kebencian, dia tidak dapat menahan rasa kasihan terhadapnya. Baiklah. Orang tua ini tidak keberatan. Tetapi Libuer, dengarkan baik-baik. Yezong mendesah tak berdaya dan menatap Kinfei Yang. Silakan bicara. Kata Kinfei Yang. Karena dia sudah tertembak, dia tidak peduli jika dia tertembak lagi. Kamu dan Sue Er harus menjaga persahabatan yang murni. Pembatasan terbesar adalah kalian bersaudara. Kata Ye Chong. Kakek, apa yang kau katakan? Ye Sue Er tidak bisa berkata apa-apa. Kinfei Yang juga tercengang. Dia terkeke dan berkata, Jangan khawatir, hubunganku dengan cucumu akan selalu semurni air di mata air pegunungan. Itu bagus. Ye Zong menganggup dan menatap mereka berdua. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kalian mencariku? Kinfei Yang melirik Ye Sue Er dan berkata sambil tersenyum, Kakak Sue Er ingin aku bertanya padamu, bagaimana situasi di neraka Raja Netter? Li Bu Er. Ye Sue Er langsung marah besar. Bukankah dia bilang untuk tidak membawanya? Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin bertanya. Bukankah dia sengaja menipunya? Juga. Apa-apaan Suster Sue Er itu? Apakah dia benar-benar ingin menjadi saudara laki-lakinya? Ye Zong menatap tajam ke arah Ye Sue Er dan menatap Kinfei Yang. Dia berkata tanpa ekspresi, Neraka Raja Netter tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bertanya secara membabi buta. Tuhan, bahkan jika Anda tidak memberitahu kami sekarang, kami akan mengetahuinya cepat atau lambat. Tidak perlu menyembunyikannya dari kami. Kata Kinfei Yang. Apa kita? Jelaslah kamu yang ingin tahu. Sudah ku bilang jangan bawa aku. Kenapa kau tidak mengerti? Ye Sue Er mencengkeram daging di pinggang Kinfei Yang dan menggertakkan giginya. Itu menyakitkan. Berangkat. Kinfei Yang juga meringis kesakitan. Melihat mereka berdua saling menatap, wajah tua Ye Zong penuh dengan ketidakberdayaan, dan berkata, Baiklah, baiklah, kalian berdua tidak muda lagi, tetapi kalian masih seperti anak-anak. Ye Sue Er akhirnya melepaskan cakar iblis dan tersenyum pada Ye Zong. Neraka Raja Netter ini sebenarnya adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Naga untuk para naga. Kata Ye Chong. Harta karun. Kinfei Yang dan Ye Sue Er saling berpandangan, lalu menatap Ye Zong dengan rasa ingin tahu. Ye Zong bertanya, Apakah kau tahu dari mana asal artefak penentang surga milik naga? Keduanya menggelengkan kepala. Tunggu. Namun Kinfei Yang tiba-tiba gemetar dan bertanya, mereka tidak mungkin mendapatkannya dari neraka Raja Netter, kan? Itu benar. Sepuluh artefak yang menentang surga milik naga leluhur semuanya ditemukan di neraka Raja Netter. Tapi sekarang, itu semua berkat Kinfei Yang. Ye Zong menghela nafas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tempat macam apa ini, bahkan ada artefak yang menentang surga. Kinfei Yang dan Ye Sue Er saling berpandangan. Neraka Raja Netter juga merupakan rahasia paranaga, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dan neraka Raja Netter hanya terbuka sekali setiap sepuluh ribu tahun. Meskipun ada banyak harta karun tersembunyi di dalamnya, itu juga sangat berbahaya. Bahkan ahli alam abadi sepertiku akan mati jika aku tidak berhati-hati. Kata Ye Chong. Sangat menakutkan. Kinfei Yang dan Ye Sue Er terkejut. Ya. Karena di neraka Raja Netter, kau tidak dapat menggunakan artefak yang menentang surga atau mengaktifkan teknik yang menentang surga. Bahkan tingkat kultifasimu harus ditekan ke alam sembilan surga. Kata Ye Chong. Lalu bagaimana jika kamu menggunakan artefak yang menentang surga, mengaktifkan teknik yang menentang surga, atau tidak menekan tingkat kultifasimu? Ye Sue Er bertanya. Ada aturan dan larangan di neraka Raja Netter. Jika kau melanggar aturan ini, kau akan dibunuh oleh kekuatan aturan. Kata Ye Chong. Dengan kata lain, saat memasuki neraka Raja Netter, tingkat kultifasimu tidak bisa melampaui alam sembilan surga. Kata Kinfei Yang. Ya. Ye Zhong mengangguk. Tidak heran kamu begitu takut. Kinfei Yang tiba-tiba mengerti dan berkata, lalu mengapa klan naga membuka hal sepenting itu ke publik kali ini? Ini saran saya. Kata Ye Chong. Saran Anda. Keduanya tercengang. Ya. Tujuan tindakan orang tua ini justru untuk memikat Kinfei Yang. Ye Zhong tidak bersembunyi dan mengatakan kebenaran. Pupil mata Kinfei Yang sedikit mengecil. Ternyata ini adalah konspirasi yang ditujukan kepadanya. Jadi itu sebabnya kamu tidak membiarkan aku dan Sue Er menanyakannya. Ya. Mengetahui bahwa neraka Raja Neter, dengan karakter Kinfei Yang, bahkan jika dia tahu itu berbahaya, dia pasti akan mengambil risiko. Karena tidak hanya ada artefak yang menentang surga di neraka Raja Neter, ada juga teknik yang menentang surga. Bahkan ada pewarisan kekuatan hukum. Saat naga dan Kinfei Yang bertemu, pertempuran sengit tak terelakkan lagi. Jika kau masuk, kau mungkin akan terpengaruh. Tentu saja. Neraka Raja Neter sendiri sangat berbahaya. Kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk beberapa hal eksternal. Berkultivasi dengan damai adalah cara yang benar. Kata Ye Chong. Bahkan ada pewarisan kekuatan hukum. Keterkejutan di hati Kinfei Yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Tempat macam apa ini? Yesue Er bertanya, Kalau begitu, kakek, apakah kamu akan pergi ke neraka Raja Neter jika sudah waktunya? Tentu saja kakek akan pergi. Karena rencana ini adalah yang dibuat oleh kakek. Kali ini, kita harus menyingkirkan Kinfei Yang. Jika kita membiarkannya tumbuh seperti ini, aku khawatir bahkan kakek tidak akan menjadi lawannya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, Kinfei Yang mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Dia berkata, Guru, murid ini ingin mengatakan sesuatu. Anda harus bersabar. Berbicara. Ye Chong memandang Kinfei Yang. Orang yang menaruh dendam pada Kinfei Yang adalah kaum naga. Bahkan jika kita ingin menyingkirkan Kinfei Yang, itu urusan naga. Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu harus terlibat? Ini tidak baik untukmu. Terlebih lagi, Kinfei Yang tidak pernah menargetkanmu sebelumnya. Kata Kinfei Yang. Ye Chong terdiam. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, Mari kita bekerja untuk tuan kita sendiri. Awalnya, Kinfei Yang ingin membujuk Ye Chong agar tidak ikut campur dalam urusan ini dan menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Namun sekarang, hal itu tampaknya hampir mustahil. Orang tua ini masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Itu saja. Jangan menggertak Suei Air. Ye Chong menatap Kinfei Yang dan memberinya peringatan yang berarti. Kemudian, bayangan itu menghilang. Ye Suei Air juga menyingkirkan kristal gambar dan menghela nafas. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa neraka Raja Netair sebenarnya adalah sebuah konspirasi. Mata Kinfei Yang berbinar. Dia menatap Ye Suei Air dan bertanya, Apa pendapatmu tentang apa yang telah dilakukan kakekmu? Kakek punya pikirannya sendiri. Sebagai junior, aku tidak punya hak untuk ikut campur, dan aku juga tidak punya kualifikasi untuk menghakimi. Ye Suei Air menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang mengangguk. Memang, tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak bisa menghakimi orang tua yang paling mereka hormati di dalam hati mereka, terutama kakeknya sendiri. Namun, dia harus membuat pilihan. Jika dia benar-benar tidak bisa membujuk Ye Zhong, maka dia hanya bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Ye Suei Air memutar matanya dan menatap Kinfei Yang dengan jahat, lalu berkata, Kamu sudah tahu apa yang ingin kamu ketahui. Sekarang, saatnya aku menyelesaikan masalah ini denganmu. Apa gunanya menyelesaikan masalah denganku? Kinfei Yang tersenyum malu saat dia mundur. Bagaimana menurutmu? Ye Suei Air menatap dengan matanya yang berbentuk almon. Melihat situasinya tidak baik, Kinfei Yang berbalik dan bergegas ke pintu batu. Dia menghancurkan pintu batu itu dengan pukulan dan berlari keluar. Kau bahkan menghancurkan guaku. Berhenti di sana. Ye Suei Air berteriak dengan marah dan mengejarnya. Hah! Namun ketika dia mengejarnya dan melihat pemandangan di luar, dia tertegun. Pada saat ini, Kinfei Yang juga berhenti di udara dan melihat ke depannya dengan kaget. Tidak kurang dari ratusan orang berkumpul di depannya. Dan di atas lembah itu juga ada lautan manusia. Kalau dihitung dari dalam dan luar, jumlahnya paling sedikit 50 hingga 60 ribu orang. Lebih-lebih lagi. Kultivasi orang-orang ini hampir semuanya berada pada alam sembilan surga atau alam kesempurnaan agung. Pemuda berpakaian ungu sebelumnya juga ada di depan orang banyak. Setelah semua orang melihat ke arah Ye Suei Air, mereka semua menatap ke arah Kinfei Yang, mata mereka dipenuhi amarah. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ye Suei Air dipenuhi kebingungan. Haha. Bukankah kalian terlalu sopan? Kalian datang ke sini secara pribadi untuk membayar sewa. Baik-baik saja maka. 100 ribu per orang, serahkan. Kinfei Yang tertawa terbahak-bahak. Membayar sewa. Ye Suei Air terkejut, dia menatap punggung Kinfei Yang dengan curiga. Apa sebenarnya yang dilakukan anak ini sekarang? Kamu benar-benar berani memintanya. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Istana Dewa Naga. Kualifikasi apa yang anda miliki untuk memumut sewa? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah murid dari Grand Hallmaster, kau bisa melanggar hukum dan melakukan apapun yang kau mau. Biarkan aku katakan padamu, tidak peduli seberapa tinggi statusmu, kamu tetap harus mengikuti aturan. Sekelompok orang itu segera mulai menekannya. 2.545 Hmm. Kinfei Yang terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak datang untuk membayar sewa. Tentu saja. Dari wajah kami, kau tahu bahwa kami di sini untuk menghukummu, dasar bajingan. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu seumur hidupku. Membayar sewa. Mustahil. Beberapa di antara mereka menggertakkan gigi sementara yang lainnya meraum dengan marah. Tatapan mata yang tajam itu seakan-akan mereka tidak menginginkan apapun selain menguliti Kinfei Yang hidup-hidup. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menatap kelima pemuda berbaju ungu, apa yang kalian lakukan? Tidak bisakah kamu melakukan hal sederhana seperti itu? Hmm. Mereka berlima tertawa dingin. Lihatlah wajah kalian. Apakah kalian orang-orang yang bekerja sama dengan mereka untuk menghukumku? Kinfei Yang tercengang. Kamu baru menyadarinya sekarang. Sepertinya kamu tidak sepintar yang diisukan. Mereka berlima tidak bisa menahan tawa. Jadi begitu. Kinfei Yang menganggup mengerti. Dia melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sudah terlambat untuk membayar sewa. Orang bodoh. Semua orang memutar mata padanya. Sepertinya kebenar-benar berpikir aku tidak berani mengalahkanmu. Kinfei Yang terkekeh dan mengirimkan suaranya ke teratai api, gadis, giliranmu. Baiklah. Beberapa saat kemudian, tawa teratai api bergema di benak Kinfei Yang. Senyum di wajah Kinfei Yang semakin lebar. Dia menatap puluhan ribu orang dan berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Dalam mimpimu. Kita akan pergi menemui ketua Aula Besar dan mengungkap kejahatanmu. Ayo pergi. Langsung. Sekelompok orang itu terbang menuju pintu masuk alun-alun. Kinfei Yang menyeringai. Dengan sebuah pikiran, teratai api muncul entah dari mana. Dia menyamar sebagai seorang wanita tua. Apa yang sedang kamu lakukan? Kita semua jenius di pulau ke-10. Sekalipun kau murid master Aula Besar, kau tidak akan bisa lepas dari kesalahan karena menyerang kami. Sekelompok orang menjadi pucat saat melihat teratai api muncul. Mereka semua berteriak dengan marah. Kamu menyebut dirimu seorang jenius. Kalian benar-benar berkulit tebal. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa hebatnya kalian, para jenius itu. Kinfei Yang tersenyum mengejek. Dia menoleh untuk melihat Huo Lian dan berkata, Pukul dia sampai mati. Dipahami. Huo Lian mengangguk sambil tersenyum, dan aura dewa yang mengerikan pun meletus. Dia nyata. Berlari. Kelima pemuda berbaju ungu itu meraung. Sekelompok orang itu tergesa-gesa lari ke segala arah. Apakah mereka masih punya kesempatan untuk melarikan diri? Tentu saja. Kekuatan ilahi bergulir, menyelimuti seluruh area. Sekelompok orang itu langsung terpenjara dalam kehampaan. Apa? Aura siapa? Itu dari Li. Li? Mari kita periksa. Orang itu pasti membuat masalah lagi. Aura teratai api membuat semua orang di pulau pertama waspada. Mereka semua bergegas keluar dari gua dan menuju ke lembah. Li Buer, sebaiknya kau jangan melewati batas. Seorang pria muda berpakaian hitam raung. Sekalipun mereka berdua berada di alam sembilan surga sempurna dan alam sembilan surga sempurna dan hanya berjarak satu atau dua langkah dari alam teratai api, jurang di antara alam sembilan surga dan alam abadi merupakan jurang yang tak dapat diseberangi. Tak seorang pun dapat melepaskan diri dari aura teratai api. Suara mendesing. Akan tetapi, sebelum dia sempat selesai berbicara, Huolian sudah tiba di depan pemuda berpakaian hitam itu dan menamparnya. Ah! Dengan sekali teriakan, separuh muka pemuda itu hancur. Segera! Semua orang jatuh dalam ketakutan yang mendalam. Orang ini tidak bercanda. Dia benar-benar ingin menghajar mereka sampai mati. Saudara Li, ini salah paham. Ya, ya, kami hanya bercanda. Kami sebenarnya di sini untuk membayar sewa. Bukankah itu hanya seratus ribu batu jiwa? Saya akan membayarnya selama setahun. Saya akan membayarnya selama dua tahun. Saya akan membayarnya selama sepuluh tahun. Jangan lakukan itu. Kita bisa membicarakannya. Mereka semua takut. Namun, Qin Fei yang tidak akan melakukannya. Sebelumnya dia berbicara dengan tenang, tetapi semuanya sangat arogan. Sekarang mereka dipukuli, mereka ketakutan, dan mereka memohon belas kasihan. Bagaimana bisa semudah itu? Mereka harus memukuli mereka dan menagi uang sewa. Karena mereka semua suka bersikap sombong, mereka akan bersikap sombong sampai akhir. Mari kita lihat siapa yang lebih sombong. Oh. Jeritan terdengar di mana-mana. Kemanapun teratai api pergi, itu bagaikan tornado. Wajah semua orang terkoyak. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Berengsek. Dia benar-benar menimbulkan masalah. Orang-orang itu semuanya jenius dari pulau ke sepuluh. Mereka semua memiliki senjata ilahi legendaris dan teknik ilahi legendaris. Baik di Istana Dewa Naga maupun di luar, mereka semua memiliki posisi tertinggi. Libuer benar-benar pemberani. Dia benar-benar menghajar orang-orang ini tanpa ampun. Benar-benar lelucon. Dia sekarang adalah murid dari Grand Hallmaster. Dalam hal identitas dan status, siapa yang bisa dibandingkan dengannya di Istana Dewa Naga. Orang-orang yang berbondong-bondong datang dari segala arah tercengang ketika melihat pemandangan ini. Kesombongan orang ini telah mencapai titik pelanggaran hukum. Dalam waktu kurang dari seratus napas. Puluhan ribu orang tergeletak dalam kehampaan. Tubuh mereka berlumuran darah dan mereka meratap. Mereka semua tampak amat menyedihkan. Kelima pemuda berbaju ungu tentu saja menjadi pusat perhatian. Mereka tergeletak dalam kehampaan bagaikan lima kolam lumpur, tak bergerak. Teratai api kembali ke sisi Kin Feiyang. Bagus sekali. Kin Feiyang mengacungkan jempol dan melirik orang-orang itu. Dia terkekeh dan berkata, Kalau begitu, mari kita mulai membayar sewa sekarang. Apa? Kita masih harus membayar sewa. Sekelompok orang itu menatap Kin Feiyang dengan kaget. Omong kosong. Karena kamu berada di wilayahku, kamu harus membayar biaya perlindungan. Tidak, tidak, itu sewa. Kin Feiyang tertawa. Bajingan. Dia benar-benar menganggap tempat ini sebagai miliknya. Sekelompok orang itu meraung dalam hati, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Siapa itu? Kin Feiyang menunjuk seorang pria berpakaian putih dan berkata, Tadi, kamu bilang kamu harus membayar selama 10 tahun. Mari kita mulai dengan kamu. Wajah lelaki berbaju putih itu berubah menjadi hijau. Itu hanya alasan sementara. Apakah mereka benar-benar ingin dia menyerahkannya? 100 ribu sebulan. Itu 1 juta 200 ribu setahun. Lalu dalam 10 tahun, bukankah itu akan menjadi 12 juta? Meskipun dia adalah seorang jenius di pulau ke-10, jumlah ini sudah cukup untuk membuatnya bangkrut. Seorang pria harus menepati janjinya, kan? Bagaimana bisa seorang lelaki yang tidak menepati janjinya, mendekati, gadis? Tidak ada seorang pun yang tertarik padamu. Kin Feiyang tertawa. Pria berpakaian putih itu menatap Yesue R, lalu menatap Kin Feiyang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan tinggal di sini lagi, oke? Saya akan pergi sekarang. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Bagaimana bisa semudah itu? Kamu harus membayar. Kita bicara lagi setelah kamu membayar. Jika tidak. Saat Kin Feiyang mengatakan ini, dia menatap pria berpakaian putih itu dan tersenyum jahat. Pria berbaju putih itu gemetar dan mengangguk. Oke, oke, oke. Aku akan membayar. Kemudian, pria berpakaian putih itu dengan enggan berjalan ke arah Kin Feiyang, melepaskan cincin interspasialnya, dan berkata, semua asetku ada di sini. Berikan padaku. Kin Feiyang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Bisakah kamu sisakan sedikit untukku? Pria berpakaian putih itu menatap Kin Feiyang dengan kasihan dan berkata, mengapa kamu tidak membayar selama setahun dulu? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Yesue R menyukai pria yang menepati janjinya. Kin Feiyang melirik Yesue R di belakangnya dan terkekeh. Pria berpakaian putih itu menatap Yesue R. Bagaimana mungkin dia berminat memikirkan Yesue R? Kin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata, Aku berbicara kepadamu dengan baik. Kamu tidak akan mendengarkan lagi, kan? Aku akan memberikannya padamu. Mata pria berpakaian putih itu bergetar dan dia segera menyerahkan cincin interspasial kepada Kin Feiyang. Kin Feiyang terkekeh dan meraih cincin interspatial, tetapi pria berbaju putih tidak melepaskannya. Wajahnya penuh dengan kengganan. Kin Feiyang melotot ke arah teratai api dan berkata, terus pukul dia. Tidak, tidak, tidak. Tubuh lelaki berpakaian putih itu bergetar dan dia buru-buru melepaskannya. Ekspresinya juga menjadi putus asa. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan harta karun di interspatial ring. Sekarang, dia memberikannya secara cuma-cuma. Kin Feiyang memegang cincin interspatial dan meneteskan darah di atasnya untuk mengklaim kepemilikan. Dia memeriksanya. Ada sekitar 8 juta batu jiwa, miliaran permata ilahi, beberapa seni ilahi tingkat rendah, senjata ilahi, ramuan, dan seterusnya. Meskipun jumlahnya kurang dari 12 juta batu jiwa, itu tidak buruk. Kamu dapat tinggal di sini dengan tenang mulai sekarang. Oke. Kamu akan tinggal di sebelah Sue, R. Kin Feiyang terkekeh. Pintu selanjutnya. Pria berbaju putih itu tertegun. Jika memang demikian, tampaknya itu adalah suatu hal yang baik. Libuer, jika dia tinggal bersebelahan dengan Yesue, R., di mana kita akan tinggal. Pemuda berpakaian ungu dan yang lainnya juga telah pulih. Ketika mereka mendengar kata-kata Kin Feiyang, mereka langsung berteriak. Karena merekalah yang tinggal bersebelahan dengan Yesue, R. Anda. Aku memintamu untuk menagih sewa, tapi kamu malah bergabung dengan mereka untuk menekanku. Apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan? Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, mereka berlima marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Berbaris, satu per satu, cepat. Satu kali pembayaran per tahun, tanpa kredit. Teriak Kin Feiyang. Jadi begitu. Saya pikir sesuatu yang besar telah terjadi. Seks itu seperti pisau yang menancap di kepala. Pepatah ini benar adanya. Ya. Jika orang-orang ini tidak menginginkan Yesue, R., bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Tetapi sekali lagi, Libuer ini benar-benar pandai berbisnis. Seratus ribu batu jiwa per orang per bulan. Dalam jangka panjang, batu jiwa ini cukup untuk digunakan seumur hidup. Tidak-tidak. Apakah kau tidak mendengarnya tadi? Satu kali pembayaran per tahun. Dengan kata lain, setiap orang sekarang harus membayar 1,2 juta batu jiwa. Lihatlah 50 hingga 60 ribu orang di sini. Seberapa mengerikan jumlah ini jika dijumlahkan. Para penonton berdiskusi dengan bersemangat. Yesue R. akhirnya mengerti, dan sederet garis hitam muncul di dahinya. Anak nakal ini benar-benar menggunakannya untuk secara terbuka memagari tanah dan menarik uang sewa. Hmm. Aku akan membiarkanmu bahagia terlebih dulu. Yesue R. mendengus diam-diam. Meskipun ada banyak orang, itu berakhir sangat cepat. Qin Fei Yang juga sangat gembira. Mengambil 50 ribu orang sebagai contoh, setiap orang menerima 1,2 juta batu jiwa, yang jika di total jumlahnya menjadi 60 miliar. Mendapatkan 60 miliar batu jiwa begitu saja, bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi dirinya sendiri. Ini terlalu berorientasi bisnis. 50 hingga 60 ribu orang meratap dalam hati. Apa bedanya ini dengan bandit? 2.546 Li Bu, R. mana bagianku? Tepat pada saat ini. Yesue R. perlahan berjalan di depan Qin Fei Yang, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, dan bertanya dengan senyuman standar. Ekspresi Qin Fei Yang menegang, dan dia tersenyum canggung, kamu adalah cucu kandung guru, apakah kamu masih peduli dengan sedikit batu jiwa ini? Apakah saya peduli atau tidak adalah satu hal, apakah saya menginginkannya atau tidak adalah hal yang lain? Karena kau menggunakan aku untuk berbisnis, tentu saja aku punya bagian. Kata Yesue R. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk kering dan bertanya, lalu menurutmu bagaimana kita harus membaginya? 9 dan 1 Kata Yesue R. Tentu. Qin Fei Yang mengangguk tanpa ragu. Yesue R. menggoyangkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, kamu mungkin salah paham. Apa yang aku katakan adalah, aku akan mengambil 9 dan kamu akan mengambil 1. Tubuh Qin Fei Yang menegang, dan dia berkata dengan marah, kalau begitu aku akan memberikan semuanya padamu. Nafsu makan wanita ini sungguh besar. Yesue R. berkata, jika kamu ingin memberikan semuanya kepadaku, aku tidak akan keberatan. Dalam mimpimu, aku ambil 9, dan kamu ambil 1. Bagaimanapun juga, akulah yang berkontribusi pada masalah ini. Qin Fei Yang mendengus dingin. Tidak. Meskipun kamu berkontribusi, tanpa aku, apakah kamu bisa mendapatkan batu jiwa ini? Paling-paling, aku akan mundur selangkah lagi. Aku akan mundur 8 langkah dan kau akan mundur 2 langkah. Yesue R. menggelengkan kepalanya. Sekalipun kamu seorang wanita, kamu harus bersikap masuk akal. Aku bisa mundur selangkah lagi. Aku akan mundur 7 langkah dan kau akan mundur 3 langkah. Itulah kesimpulan saya. Kata Qin Fei Yang. Titik. Melihat pemandangan ini, 50 hingga 60 ribu orang menjadi marah. Mengambil batu jiwa mereka dan tawar-menawar di hadapan mereka, apakah dia tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan mereka? Bagaimana bisa seseorang begitu tidak tahu malu? Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Mengikuti dengan saksama. Seorang lelaki tua berpakaian putih menerobos udara bagaikan kilat. Tidak baik. Qin Fei Yang terkejut. Dia buru-buru mengirim teratai api ke kastil kuno dan memasukkan semua batu jiwa ke dalam cincin semesta. Ketua Aula besar. Namun, yang lainnya sangat gembira, seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat. Suara mendesing. Secepatnya, Yezong mendarat di udara di atas lembah dan melihat orang-orang di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ketua Balai Besar, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Li Buer ini seperti seorang bandit, yang terang-terangan merampok batu jiwa kita. Lihat, dia memukuli kita seperti ini. Apakah masih ada hukumnya? 50 hingga 60 ribu orang memandang Yezong dan mengeluh. Wajah Yezong menjadi gelap saat dia melotot ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, tidak bisakah kau berhenti? Menguasai. Aku tidak bersalah. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya, merasa diperlakukan salah. Kamu masih disalimi. Bisakah kamu bersikap lebih tak tahu malu? Begitu banyak orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana Anda akan menyangkalnya? 50 hingga 60 ribu orang terus mengeluh. Qin Fei Yang melirik orang-orang itu dan menatap Yezong. Dia menghela nafas dan berkata, Tuhan, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Yezong sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu tidak punya alasan untuk melakukan ini? Hai. Lihat, mereka semua berasal dari pulau ke-10, tapi mengapa mereka datang ke pulau pertama? Kata Qin Fei Yang. Yezong sedikit terkejut. Dia melirik 50 hingga 60 ribu orang dengan curiga dan berkata, Ya, mengapa kalian datang ke pulau pertama? Kami. 50 hingga 60 ribu orang sedikit bersalah. Qin Fei Yang berkata dengan marah, Tuhan, sebenarnya mereka datang ke sini untuk menggoda cucumu. Apa? Mata Yezong membelalak karena marah. Ketua olah besar, bukan itu yang dia katakan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Libuer, apakah kamu punya rasa malu? Kalian tidak hanya merampok batu jiwa kami, tetapi juga membuat tuduhan palsu. Sekelompok orang itu menatap Qin Fei Yang dengan marah. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apakah punya rasa malu? Kamu bahkan menindas seorang gadis. Menguasai. Su Wei, Er adalah cucu perempuanmu, jadi dia juga keluarga ku. Su Wei, Er diganggu oleh mereka, jadi aku tidak tahan. Itulah sebabnya aku memberi mereka pelajaran. Jika guru masih menganggap saya melakukan kesalahan, maka saya bersedia menerima hukuman. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan berkata, Ya Tuhan. Sayang sekali dia tidak menjadi aktor. Yesue Er mengusap dahinya. Bahkan dia mulai mempercayainya. Ye Zong menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan bertanya pada Yesue Er, Sue Er, benarkah itu? Suara mendesing. Semua orang yang hadir menoleh menatap Yesue Er serempak. Yesue Er melirik 50 hingga 60 ribu orang dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia menatap Yesue Er dan mengangguk. Ya. Nona Sue, Er, apakah kami menyinggung perasaan Anda? Mengapa kau mengikuti Libuer untuk menjebak kita? 50 hingga 60 ribu orang langsung meratap. Ini benar-benar seperti harus menderita dalam diam, tidak mampu menyuarakan kepahitan. Adapun Ye Zong, dia sangat marah. Alih-alih berkultivasi di pulau ke-10, kalian semua datang ke pulau pertama untuk menimbulkan masalah. Apakah kalian layak mendapatkan sumber daya yang diberikan Istana Dewa Naga? Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian semua sekarang juga. Teriak Ye Zong. Ketua olah besar, mohon ampuni kami. 50 hingga 60 ribu orang buru-buru berlutut dalam kehampaan. Ye Zong berteriak, kembalilah segera dan renungkan kesalahanmu. Ya. Sekelompok orang itu menganggup dan buru-buru terbang ke pulau ke-10 seolah-olah mereka tengah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kecepatan mereka sangatlah cepat. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Hati mereka bahkan lebih pahit. Mereka mengira Ye Zong akan menegakkan keadilan bagi mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tetap akan menjadi orang yang menderita. Mereka sudah membayar sewa, tetapi mereka masih dikejar. Bukankah itu berarti batu jiwa terbuang sia-sia? Keuntungan tidak menutupi kerugian. Libuer, kau bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Banyak sekali orang yang bersorak dalam hati. Ye Zong melotot marah ke arah Kinfei Yang dan berkata kepada Ye Suer, Suer, kau juga pergi ke pulau ke-10. Tidak pergi. Ye Suer menggelengkan kepalanya. Anda. Ye Zong mengerutkan kening. Ye Suer menarik lengan Kinfei Yang. Apa? Kinfei Yang menoleh menatapnya. Bantu aku memberi tahu mereka. Ye Suer, menyampaikan suaranya. Bermimpilah. Kinfei Yang tersenyum diam-diam. Dia tidak sabar menunggu Ye Suer pergi ke pulau ke-10. Dengan cara ini, tak seorang pun akan mengganggunya dan dia tidak harus berada dalam keadaan gelisah sepanjang hari di bawah hidung Ye Suer. Kau tidak akan membantuku, kan? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada kakek sekarang. Ye Suer berpikir dalam hati. Wajah Kinfei Yang menegang, dan dia mentransmisikan suaranya, jangan terlalu tak tahu malu. Juga, Ye Suer tersenyum bangga. Kinfei Yang menghela nafas tak berdaya, menatap Ye Zong, dan berkata, Tuan, Anda telah melihat perilaku orang-orang itu sebelumnya. Bukankah membiarkan Suer pergi ke pulau ke-10 sama saja dengan mengirimnya ke sarang serigala? Ya ya ya. Ye Suer mengangguk. Ye Zong menatap Kinfei Yang dengan tatapan yang sangat aneh. Seolah-olah dia mengatakan bahwa anak ini tampak lebih berbahaya daripada orang-orang itu. Kinfei Yang terbatuk datar dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Suer adalah adik perempuanku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Jangan khawatir. Saudari. Sudut mulut Ye Zong berkedut. Tampaknya Suer lebih tua darimu. Ye Suer juga memandang Kinfei Yang dengan tidak senang. Kinfei Yang berkata, Jika kamu benar-benar khawatir, maka kamu bisa membawa Suer bersamamu. Itu tidak baik. Kakek selalu sibuk. Dia tidak punya waktu untuk mengurusku. Ye Suer menatap Kinfei Yang dan berkata, Betapapun sibuknya guru, dia tidak mungkin meninggalkanmu sendirian. Bagaimanapun juga, kamu adalah cucu kandungnya. Kinfei Yang tersenyum. Cucu perempuan kandungku tampaknya tidak begitu dekat dengannya. Saya tidak memiliki kebebasan sama sekali. Kata Ye Suer dengan getir. Wajah Ye Zong menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Cukup, cukup. Berhentilah menyanyikan lagu yang sama. Untuk siapa kamu mengadakan pertunjukan. Kinfei Yang dan Li Buer tersenyum malu. Suer, aku mengizinkanmu tinggal di sini, tetapi sebaiknya kau mendengarkanku. Berkultifasilah dengan baik, jangan ambil hal-hal buruk alih-alih hal-hal yang baik. Dan kau, Li Buer, jika kau menyesatkan Suer, aku tidak akan memaafkanmu. Ye Zong memelototi mereka berdua, lalu berbalik dan pergi. Sepertinya cucumu tidak membutuhkan aku untuk menjaganya. Dia memang wanita yang buruk. Gumam Kinfei Yang. Apa katamu? Ye Suer tertegun dan langsung melotot dingin ke arah Kinfei Yang. Tidak ada, tidak ada. Kinfei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Apakah wanita ini memiliki telinga yang dapat melihat dengan jelas? Bagaimana dia bisa mendengar itu? Ye Suer mendengus dingin dan berkata, Meskipun kamu membantuku, aku juga membantumu. Kita impas sekarang. Ya ya ya. Tapi aku agak bingung. Kenapa kau berbicara untukku? Kinfei Yang menatapnya dengan curiga. Lalat-lalat yang menyebalkan itu menggangguku sepanjang hari. Aku sudah lama ingin mengusir mereka. Kata Ye Suer. Jadi begitu. Kalau begitu, aku juga telah membantumu memecahkan masalah besar. Sebagai balasannya, tentang batu jiwa. Kinfei Yang tersenyum. Hentikan itu. Aku akan mundur selangkah lagi. 50-50. Kata Ye Suer. Hanya orang bodoh yang akan menyetujuinya. Selamat tinggal. Kinfei Yang memutar matanya dan bergegas memasuki gua tempat tinggalnya tanpa menoleh ke belakang. Dia selalu merampok orang lain. Tidak ada yang bisa merampoknya. Li Buer. Ye Suer. R. Dengan ganas berlari menuju gua tempat tinggal Kinfei Yang. Di dalam gua tempat tinggal. Mendengar suara Ye Suer, Kinfei Yang buru-buru memanggil teratai api dan berkata, Cepat, pasang penghalang. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, penghalang segera muncul. Ye Suer terkejut dan menabrak pembatas. Dia pusing dan malu. Bajingan. Hal ini membuatnya makin marah. Suer, kau seorang wanita bangsawan. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kinfei Yang berjalan ke pintu masuk dua tempat tinggal dan melihat Ye Suer di luar penghalang. Dia terkekeh. Jangan terlalu puas diri. Ye Suer menggertakkan giginya. Di hadapan bajingan ini, sebaik apapun emosinya, dia tetap akan menjadi gila. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Jika kau mampu, masuklah. Kinfei Yang menatapnya dengan nada mengejek. Anda. Ye Suer sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi tiba-tiba, dia menarik nafas dalam-dalam dan kemarahan di wajahnya menghilang. Dia berkata sambil tersenyum, Kau benar. Aku seorang wanita dari keluarga bangsawan. Tidak ada gunanya marah padamu. Itu benar. Seorang wanita harus bersikap seperti wanita. Jangan bersikap seperti harimau betina sepanjang hari. Di masa depan, siapa yang berani menikahimu? Kinfei Yang tertawa. Anda. Kemarahan Ye Suer yang sudah susah payah ia tahan, kini bangkit lagi. Aku akan menanggungnya. Dada Ye Suer naik turun. Dia menatap tajam ke arah Kinfei Yang, lalu berbalik dan kembali ke gua tempat tinggalnya tanpa menoleh ke belakang. 2547 Kin Dage, Pernahkah kau berpikir mengapa Ye Suer bersikeras tinggal di pulau pertama? Apakah benar-benar karena dia tidak mengenal tempat itu dan takut sendirian? Huo Lian berjalan di belakang Kinfei Yang dan bertanya sambil melihat punggung Ye Suer. Apa maksudmu? Kinfei Yang tercengang. Tidakkah kau sadar bahwa Ye Suer nampaknya terlalu bergantung padamu? Kata teratai api. Benar-benar. Kinfei Yang menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Ekimu sangat rendah. Akhirnya aku mengerti mengapa kamu dan Putri Duyung menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran saat aku senggang. Teratai api menggelengkan kepalanya. Kamu masih jomblo dan masih mau ngasih aku pelajaran. Gadis, mari kita bicarakan hal ini setelah kamu menikah. Kinfei Yang tertawa. Kin Dage. Pipi teratai api memerah saat dia menghentakkan kakinya dengan marah. Jika petinggi istana surga ke-9 melihat ini, mereka pasti akan tercengang. Penguasa istana surga ke-9 menghentakkan kakinya seperti seorang gadis kecil. Di mana harga dirinya. Baiklah, baiklah, sudahlah, jangan bercanda lagi. Katakan padaku, haruskah aku pergi ke neraka Raja Neter. Atau tidak? Kinfei Yang melambaikan tangannya dan menatap teratai api dengan serius. Secara logika, kamu seharusnya tidak pergi. Bagaimanapun juga, ini adalah rencana untuk melawanmu. Tapi aku tahu kamu tidak akan bermain sesuai aturan. Jadi, kamu tidak perlu bertanya padaku. Teratai api berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka kau mengenalku begitu baik. Kinfei Yang tersenyum pahit. Jika aku tidak mengenalmu dengan baik, bukankah aku akan menyanyiakan tahun-tahun ini di sisimu? Teratai api memutar matanya dan berkata, tapi kamu benar-benar harus memikirkan hal ini. Dalam Kinfei Yang mengangguk. Dia tidak bisa menggunakan artefak ilahi atau seni ilahi enam kata. Bahkan teratai api dan yang lainnya tidak bisa membantu. Akan menjadi masalah besar jika mereka harus berhadapan dengan dragons. Kecuali. Oh, benar. Dia akan menggunakan identitas Libuer untuk memasuki neraka Raja Neter. Dengan cara ini, bukan saja dia tidak akan menghadapi bahaya apapun, Yezong dan para naga bahkan akan melindunginya. Namun, bagaimana dia bisa meyakinkan Yezong agar setuju membiarkannya memasuki neraka Raja Neraka. Lupakan. Dia akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini setelah neraka Raja Neterward terbuka. Hal terpenting saat ini adalah berkultivasi dengan cepat. Lagi pula, pada saat itu, semua kartu trufnya tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Dia juga perlu meningkatkan level berbagai seni dewa. Belum lagi hal-hal lainnya, dia setidaknya perlu memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Menikmati pertempuran adalah cara tercepat untuk meningkatkan seni ilahi. Qin Fei Yang bergumam. Ia menoleh ke arah teratai api dan tersenyum. Mulai sekarang, kau akan menjadi lawan tandingku. Jangan ragu untuk menghajarku. Mengalahkanmu. Teratai api terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Teratai api mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Qin Fei Yang menatapnya dengan linglung. Dia tidak bisa menahan firasat buruk di hatinya. Suara mendesing. Segera setelah. Keduanya menghilang dan muncul di dunia kura-kura hitam. Timur. Di sebuah restoran tertentu. Huo Yi duduk di meja di aula utama. Ia minum anggur sambil mengagumi para penari anggun di panggung tengah. Ia sangat puas. Hidup seharusnya seperti ini. Bermainlah saat kau harus bermain. Bermainlah saat kau harus bermain. Nikmatilah saat Anda seharusnya. Tidak seperti Qin Fei Yang ini, yang hanya tahu cara berkultivasi sepanjang hari. Apa gunanya bekerja sampai mati? Dia terkeke dalam hati. Ketuk-ketuk. Tidak lama setelah itu. Seorang pria muda mengenakan juba emas memasuki restoran dan berjalan ke sisi berlawanan dari Huo Yi. Kau kembali secepat ini. Huo Yi tercengang. Itu benar. Pemuda ini adalah naga emas cakar lima. Bukankah ini hanya menyelidiki keberadaan Wu Bai Chuan? Dan seberapa sulitkah itu? Naga emas cakar lima memutar matanya ke arah Huo Yi. Melihat beberapa toples anggur di atas meja, dia mengerutkan kening dan berkata, Kamu sudah minum di sini selama ini. Hei hei. Huo Yi menyeringai. Apakah Anda di sini untuk membantu atau untuk makan, minum, dan bersenang-senang? Naga emas cakar lima sangat tidak puas. Huo Yi berkata, Tentu saja aku di sini untuk membantu dan bersenang-senang. Naga emas cakar lima menatapnya dengan jijik. Ia mengambil kendi anggur dan meneguknya. Lihat-lihat. Kita berdua benar-benar sepemikiran. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin mengikuti si idiot Kinfei yang itu. Kamu tidak minum dan tidak tahu bagaimana bersikap riang. Kamu hanya tahu bagaimana bercocok tanam sepanjang hari. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi dan mengikutiku? Aku masih punya banyak anggur abadi di sini. Huo Yi menatap naga emas cakar lima. Anggur abadi. Mata naga emas cakar lima berbinar. Selama bertahun-tahun di dunia kura-kura hitam, dia telah mencicipi rasa anggur abadi dari Huo Yi. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Selama kamu mengikutiku, aku jamin kamu akan punya persediaan anggur berkualitas yang tak ada habisnya. Huo Yi terus menggodanya. Terakhir kali aku mendengarmu mengatakan bahwa anggur abadi ini diperoleh dari suatu tempat bernama menara surga abadi di makam timur. Naga emas cakar lima bertanya. Ya. Huo Yi mengangguk. Lalu mengapa aku harus mengikutimu? Jika saatnya tiba, aku akan pergi ke menara surga abadi dan mendapatkan beberapa ratus toples. Naga emas cakar lima mencibir. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana caramu menuju ke sana? Huo Yi menatapnya dengan nada main-main. Dengan hubunganku saat ini dengan Tuan Muda, apakah dia akan menolak untuk meminjamkan gerbang ruang waktunya kepadaku? Naga emas cakar lima berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Huo Yi menjadi gelap. Bahkan jika kamu meminjam gerbang ruang waktu dan pergi ke menara surga abadi, nona abadi mungkin tidak akan memberikannya kepadamu. Dengan uang, apakah kamu takut tidak bisa membelinya? Naga emas cakar lima tampak meremehkan. Kamu masih terlalu naif. Ini benar-benar bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan uang. Hanya ketika Anda mencapai tingkat hubungan tertentu, nona abadi akan menjualnya. Huo Yi tersenyum bangga. Naga emas cakar lima mengerutkan kening. Pikirkanlah baik-baik. Hanya dengan mengikutiku kau akan mempunyai kesempatan untuk makan makanan enak dan minum anggur enak. Dan jika kau mengikuti Qin Fei Yang, cepat atau lambat kau akan menjadi seperti dia, balok kayu. Lalu betapa membosankannya hidupmu. Jangan bicarakan itu lagi. Qin Fei Yang punya misi. Aku harus kembali ke utara. Kau juga harus bersiap untuk melakukan perjalanan ke selatan untuk menyelidiki latar belakang Tuan Muda itu. Huo Yi mentransmisikan suaranya. Kalau begitu, Tuan Muda masih khawatir dengan Tuan Muda di selatan itu. Naga emas cakar lima berpikir. Kamu mengerti karakter Qin Fei Yang. Segala sesuatunya harus dilakukan tanpa kesalahan. Hanya saja, sulit bagi kami untuk menjalankan tugas. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Setelah menghabiskan seteguk anggur terakhir, dia berkata, ingat untuk membayar tagihannya. Setelah berkata demikian, dia bangkit dan berjalan keluar. Mengapa saya harus membayar tagihan sementara kamu minum? Naga emas cakar lima melotot marah ke arahnya. Kita ini keluarga, kenapa kamu begitu perhitungan? Paling-paling, kamu bisa kembali dan meminta ganti rugi kepada Qin Fei Yang di masa mendatang. Huo Yi melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Naga emas cakar lima tidak dapat menahan amarahnya. Mengapa dia bertingkah seperti bajingan? Dan kata-kata ini diucapkan melalui transmisi suara, jadi tidak ada seorang pun di restoran yang mendengarnya. Wilayah Utara Pavilion Harta Karun Seorang pemuda berambut hitam berusia 20-an perlahan berjalan memasuki Pavilion Harta Karun. Salam, Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu? Seorang anggota staf menyambutnya dengan sikap yang sangat baik. Bahwa Tuan Muda ini menemui pengurusmu. Pemuda berambut hitam itu menatap anggota staf itu dengan hidung terangkat dan berkata, Ini, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda sudah membuat janji terlebih dahulu? Anggota staf itu bertanya dengan hati-hati. Apa-apaan? Seorang pelayan kecil perlu membuat janji terlebih dahulu. Pemuda berambut hitam itu mengangkat alisnya dan suaranya sangat keras. Orang-orang di sekitarnya langsung menatapnya. Tuan Muda yang mana ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Staf itu terkejut dan berkata, Maaf, saya tidak bisa membawa Anda menemui pengurus tanpa membuat janji terlebih dahulu. Apakah begitu? Bagaimana jika aku bersikeras menemuinya hari ini? Kata pemuda berambut hitam itu. Ini. Staf itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Apakah Anda kesini untuk mencari gara-gara? Ya. Saya disini untuk mencari masalah. Jika kau tidak ingin terlibat, cepatlah minggir. Babi gendut sialan, keluarlah dari sini. Pemuda berambut hitam itu mengamati paviliun harta karun dan meraung. Babi gendut sialan. Apakah orang ini gila? Siapa di kota Naga Suci yang tidak tahu bahwa pengurus paviliun harta karun paling benci jika ada yang memanggilnya babi gemuk? Semua orang saling memandang. Berani sekali dia. Staf tersebut juga marah dan berteriak. Pak, usir dia. Keempat penjaga yang menjaga pintu segera berlari masuk. Enyah. Pemuda berambut hitam itu berteriak dingin. Keempat pengawal itu langsung muntah darah dan terpaksa mundur. Mustahil. Mereka dipaksa mundur hanya dengan satu teriakan. Kalian harus tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang hebat di alam surga ke-9. Semua orang amat terkejut. Melihat hal itu, anggota staf itu pun mundur ketakutan. Babi gendut sialan, kalau kau tidak keluar, aku akan merobohkan paviliun harta karunmu. Pemuda berambut hitam itu berteriak dengan mendominasi. Merobohkan paviliun harta karunku. Saya ingin melihat apakah Anda punya kemampuan untuk melakukannya. Diiringi suara muram, manajer paviliun harta karun menyeret tubuh gemuknya keluar. Kamu akhirnya mau keluar. Pemuda berambut hitam itu terkekeh. Bukankah kau mengatakan ingin merobohkan paviliun harta karunku. Aku memberimu kesempatan sekarang. Hancurkan itu. Pengurus paviliun harta karun mencibir. Haha. Pemuda berambut hitam itu tertawa dan berkata, dibandingkan dengan menghancurkan paviliun harta karun, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ren Xiaolan. Ren Xiaolan. Pengurus paviliun harta karun terkejut. Dia kesini untuk Ren Xiaolan. Dengan kata lain, dia ada di sini untuk mencari keadilan bagi Ren Xiaolan. Aneh sekali. Aku cukup dekat dengan Ren Xiaolan. Kenapa aku tidak tahu kalau dia mengenal tuan muda yang kaya raya. Para staff di sekitarnya juga mulai berbisik-bisik satu sama lain. Kau tidak ingin membicarakan hal ini denganku di depan banyak orang, kan? Pemuda berambut hitam itu tersenyum main-main. Pupil mata pengurus paviliun harta karun mengerut. Melihat para anggota staff yang berbisik-bisik, dia berteriak, apa kalian tidak punya hal lain untuk dilakukan? Ketika para anggota staff mendengar ini, mereka segera bubar dan mulai sibuk. Pelayan paviliun harta karun itu kembali melirik tamu-tamu yang penasaran. Sambil menatap pemuda berambut hitam itu, dia berkata dengan suara berat, ikuti aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju sebuah ruangan di depan. Pemuda berambut hitam itu terkekeh, lalu berjalan dengan angkuh di belakangnya. 2548 Di dalam ruangan, manajer itu menutup pintu dan menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan ekspresi muram. Siapa kamu di mata Ren Siaolan? Kamu tidak perlu tahu siapa aku baginya. Sebagai manajer paviliun harta karun, bagaimana mungkin Anda berpikiran sempit? Hak apa yang dimiliki orang seperti Anda untuk memimpin paviliun harta karun? Pemuda berpakaian hitam itu duduk di kursi dan menatap manajer dengan ekspresi mengejek. Jangan lancang. Ren Siaolan diusir dari paviliun harta karun karena dia mencuri dari paviliun harta karun. Momo ngomong, dia seharusnya berterima kasih padaku. Itu karena paviliun harta karun kami tidak bisa menoleransi penggelapan. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, apakah menurutmu dia akan diusir dari paviliun harta karun? Biar ku beritahu, menurut aturan paviliun harta karun, dia harus dieksekusi di tempat. Manajer itu mencibir. Haha. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, kamu terus mengatakan bahwa dia mencuri dari paviliun harta karun. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, apakah kamu menemukan barang curian padanya? Apakah Anda akan menyimpan barang curian itu setelah mencuri? Jika orang lain, mereka pasti sudah memindahkan barang curian itu segera. Ren Siaolan telah mendapatkan banyak hal kali ini. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia juga menelan artefak legendaris. Kembalilah dan katakan padanya untuk tidak serakah. Jika tidak, Huff, paviliun harta karun tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Kata manajer itu. Haha. Kamu masih bisa bersikap benar setelah menjebak seseorang. Aku sangat mengagumimu. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa. Mengjebak seseorang. Anda perlu bukti untuk mengatakan itu. Juga, aku punya alasan untuk mencurigai bahwa kau adalah kaki tangannya. Kaulah yang memindahkan artefak legendaris yang hilang itu. Sang manajer menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan dingin. Hah. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun. Dia tidak hanya menjebak Ren Siaolan, tetapi dia juga menjebaknya. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Bagaimana bisa kepala master paviliun membiarkan orang seperti itu mengelola paviliun harta karun tanpa rasa khawatir? Bukankah dia takut paviliun harta karun akan diseret ke dalam lubang api oleh orang ini? Aku akan melupakan masa lalu, tetapi jika kau masih berani mencari masalah, jangan salahkan paviliun harta karun karena bersikap kasar. Silakan. Kata pengelola paviliun harta karun tanpa ekspresi seraya menunjuk ke arah pintu. Kau masih membiarkan masa lalu berlalu. Pemuda berpakaian hitam itu benar-benar terdiam. Dia akhirnya melihat betapa hinanya orang itu. Secercah niat membunuh terpancar di mata sang manajer ketika ia melihat pemuda berpakaian hitam duduk di sana tanpa bergerak. Ia berteriak, Apakah kau ingin aku bergerak? Lakukan. Pemuda berjubah hitam itu bergumam sambil mengamati manajer paviliun harta karun. Kultivasi orang ini tidak lemah. Setengah langkah alam abadi. Bagaimanapun, itu adalah paviliun harta karun kota Nagasuci. Kota Nagasuci adalah salah satu dari tiga kota terkuat di utara. Jika kultivasi seseorang lemah, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah sehari-hari mereka? Oleh karena itu, mereka jelas membutuhkan pusat kekuatan untuk mengawasi situasi. Tetapi, kalau dia mengira seorang yang setengah langkah kekal bisa bersikap sombong di depannya, maka dia salah besar. Paviliun harta karun telah kehilangan artefak ilahi legendaris. Ini benar adanya. Tapi Ren Siaolan tidak mengambilnya, jadi siapa yang memiliki artefak ini? Babi gendut sialan, apakah kau tertarik dengan analisisku? Pemuda berpakaian hitam itu menatap manajer paviliun harta karun dengan tatapan mengejek. Kau sedang mencari kematian. Manajer paviliun harta karun tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Seberkas tekanan menyebar. Pemuda berpakaian hitam itu berbaring di kursi dan mengetukkan jarinya di sandaran tangan. Ia tersenyum dan berkata, saya sarankan kamu untuk menyimpan kesombonganmu untuk dirimu sendiri. Kurang ajar. Manajer paviliun harta karun sangat marah. Siapa yang kurang ajar? Tatapan mata pemuda berpakaian hitam itu berubah dingin. Tiba-tiba dia berdiri dan aura mengerikan meledak. Seluruh paviliun harta karun mulai bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Aura ini, tampaknya merupakan kekuatan pamungkas. Orang-orang di luar langsung panik dan melihat ke arah pintu yang tertutup. Aura itu datang dari dalam ruangan. Mungkinkah pemuda sombong berpakaian hitam tadi? Anda. Saat ini. Manajer paviliun harta karun juga menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan kaget dan tak percaya. Pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah seorang kultifator alam abadi tahap awal. Bagaimana ini mungkin? Ren Siaolan hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa mengenal orang yang sangat kuat dan menakutkan seperti itu? Jawab aku, siapa yang kurang ajar? Pemuda berpakaian hitam itu menatap manajer paviliun harta karun, tatapannya dingin. Em maaf. Manajer paviliun harta karun gemetar dan berbicara dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Pemuda berpakaian hitam itu berkata, Bisakah kau mendengarkan analisisku dengan tenang sekarang? Ya, ya, ya. Manajer paviliun harta karun menganggup berulang kali. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum puas dan menarik kembali auranya. Ia kembali ke kursinya dan berkata sambil tersenyum, Menurut penyelidikanku, Ren Siaolan dijebak olehmu. Dong. Tapi pada saat ini. Ada ketukan di pintu. Tuan pelayan, Anda baik-baik saja. Beberapa penjaga berdiri di luar pintu, Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Pemuda berpakaian hitam itu segera mengangkat alisnya Dan berjalan menuju pintu dengan tidak ramah. Saya baik-baik saja. Lakukan saja urusanmu sendiri. Melihat hal itu, Sang manajer buru-buru berteriak kepada penjaga di luar pintu. Ya, para penjaga saling memandang dengan curiga. Kemudian, mereka menjawab dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Ekspresi pemuda berpakaian hitam itu meredah. Ia menatap manajer itu dan melanjutkan, Jika Ren Xiaolan benar-benar dijebak olehmu, Maka artefak legendaris yang hilang ini pasti ada di tanganmu. Murid manajer itu mengecil, Dan dia berkata dengan marah, Jangan memfitnah saya. Apakah itu fitnah atau bukan, Kita akan tahu nanti. Jika Ren Xiaolan yang melakukannya, Maka seperti yang kamu katakan, Dia akan memindahkan artefak ini pada kesempatan pertama. Karena dia tidak punya status dan kekuatan, Dia tidak bisa menolak penggeledahan tubuh. Tapi kamu berbeda. Sebagai manajer paviliun harta karun di kota Naga Suci, Status dan kekuatanmu jauh melampaui Ren Xiaolan. Selain ketua master paviliun, Tidak ada seorang pun yang berhak dan berani menggeledah Anda. Lagi pula, Karena kamu adalah manajer paviliun harta karun, Bahkan jika staff mencurigai mu, Mereka tidak akan berani memberi tahu kepala master paviliun. Lagi pula, Mereka semua takut akan balas dendamu. Lagi pula, Mereka hanya staff biasa dan tidak bisa menghubungi kepala master paviliun secara langsung. Jadi Anda tidak perlu khawatir sama sekali akan terpapar. Mundur selangkah, Bahkan jika ada yang menemui ketua master paviliun untuk melaporkanmu, Kau punya banyak alasan untuk membersihkan namamu. Karena itu, Aku rasa artefak legendaris yang hilang ini seharusnya masih ada bersamamu. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa. Haha. Kedengarannya masuk akal. Sayangnya, Ini hanya cerita dari sisi Anda. Manajer paviliun harta karun mencibir. Pemuda berpakaian hitam itu bertanya, Kalau begitu, Apakah kau berani memberiku cincin interspatialmu? Mengapa saya tidak berani? Tanpa berkata apa-apa lagi, Sang manajer paviliun harta karun melepas cincin interspasialnya Dan melemparkannya ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Begitu mudahnya. Pemuda berpakaian hitam itu menangkap cincin interspatial Dan menatap manajer paviliun harta karun dengan kaget. Mungkinkah dia salah? Apakah pengelola paviliun harta karun menyembunyikan artefak ini? Jangan buang waktu, selidiki. Manajer paviliun harta karun duduk berhadapan dengan pemuda berpakaian hitam Sambil tersenyum dingin. Mata pemuda berpakaian hitam itu berkedip. Tiba-tiba, Kilatan melintas di matanya saat dia tiba-tiba berdiri Dan berlari ke arah manajer paviliun harta karun, Lalu mencengkeram lehernya. Apa yang sedang kamu lakukan? Manajer itu menatapnya dengan kaget dan marah. Pemuda berpakaian hitam itu tetap diam Dan mengirimkan kehendak ilahinya ke tubuh sang manajer. Saat ini, Manajer paviliun harta karun tidak dapat menahan kepanikannya. Pemuda berpakaian hitam pun menyadari hal itu Dan semakin yakin bahwa tebakannya benar. Orang ini telah menyembunyikan senjata ilahi legendaris Di lautan ki atau lautan kesadarannya. Pertama, Dia memeriksa kesadaran manajer paviliun harta karun. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, Mata pemuda berpakaian hitam itu berbinar ketika dia memeriksa lautan kisang manajer. Segera setelah. Sebuah kotak kayu persegi panjang muncul. Panjangnya sekitar satu kaki dan tampak biasa saja. Berikan padaku. Kata manajer paviliun harta karun dengan marah. Pemuda berpakaian hitam itu meraih kotak kayu itu dan mundur beberapa langkah, Menatap manajer itu dengan nada mengejek. Bukankah tadi kau bersikap seperti seorang pria terhormat? Apa yang membuatmu begitu gugup sekarang? Manajer paviliun harta karun berkata dengan suara berat, Tidak ada harta karun di dalamnya. Kembalikan padaku segera. Bukankah kita akan tahu apakah itu harta karun setelah kita melihatnya? Pemuda berpakaian hitam itu segera membuka kotak kayu itu tetapi ekspresinya langsung membeku. Ada tablet roh di dalam kotak kayu itu. Itu adalah jenis tablet roh yang digunakan untuk menguduskan orang mati. Ada beberapa kata terukir di sana. Tablet peringatan almarhum ayah Yongsi. Mengapa itu berupa tablet roh? Pemuda berpakaian hitam itu tidak menyangka hal itu akan terjadi. Manajer paviliun harta karun memanfaatkan kesempatan itu untuk merampas kotak kayu dan tablet roh dari pemuda berpakaian hitam itu dan berkata dengan marah, kalian tidak menghormati orang mati. Ini. Pemuda berpakaian hitam itu memiliki ekspresi canggung. Sebelum mendiang ayahku meninggal, aku terlalu sibuk dan tidak dapat memenuhi kewajibanku sebagai orang tua. Oleh karena itu, selama ini aku selalu membawa tablet roh mendiang ayahku. Bahkan kepala master paviliun tahu tentang ini. Tapi sekarang, kau mengatakan ada barang curian yang disembunyikan di dalamnya. Katakan padaku, apa niatmu? Manajer paviliun harta karun berteriak dengan tegas. Ini. Saya minta maaf. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum malu. Tapi tiba-tiba, dia menatap tangan manajer paviliun harta karun. Manajer paviliun harta karun memegang tablet roh dengan satu tangan dan kotak kayu dengan tangan lainnya. Namun, dibandingkan dengan tablet roh, manajer tampaknya lebih peduli dengan kotak kayu. Hal itu terjadi karena sang manajer seolah-olah tanpa sadar mencengkeram kotak kayu itu dengan lebih kuat, seakan-akan ia takut kotak itu akan direbut lagi. Kelainan kecil itu menyebabkan pemuda berpakaian hitam itu merasa curiga. Lebih jauh dia mengingat kembali kejadian saat itu. Manajer paviliun harta karun tampaknya telah merebut kotak kayu terlebih dahulu sebelum tablet roh. Secara logika, sebuah kotak kayu yang berisi tablet roh seharusnya tidak memiliki nilai apapun. Itu karena nilainya ada pada loh roh. Jika orang lain, benda pertama yang akan mereka rebut pastilah tablet roh dan bukan kotak kayu. Belum lagi kotak kayunya. Ada yang salah. Mata pemuda berpakaian hitam itu berbinar. Tiba-tiba dia menyerang dan merampas kotak kayu dari tangan manajer. Manajer paviliun harta karun tercengang dan secara naluriah menerkam pemuda berpakaian hitam itu. Memang ada yang salah. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir dan menendang manajer paviliun harta karun sambil mengerahkan tenaga dengan jari-jarinya. Kotak kayu itu langsung terbuka. Langsung. Pemuda berpakaian hitam itu menemukan sebuah ruang rahasia kecil di dasar kotak kayu. Tampaknya ada benda hitam kecil di dalam kompartemen rahasia itu. Pemuda berpakaian hitam itu mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah cincin interspasial hitam. 2.549 Apa ini? Pemuda berjubah hitam itu membuang kotak kayu yang pecah dan tersenyum pada manajer paviliun harta karun dengan cincin interspasial. Kembalikan padaku. Manajer paviliun harta karun berteriak. Jangan bilang kalau itu juga berisi barang-barang ayahmu. Pemuda berjubah hitam itu menatapnya dengan tatapan main-main. Manajer paviliun harta karun merasa cemas. Pemuda berjubah hitam itu melepaskan kesadaran spiritualnya dan menghapus kontrak darah pada cincin interspasial. Ia kemudian meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan cincin itu dan memeriksanya. Berengsek. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Cincin interspasial tidak hanya berisi sejumlah besar batu jiwa, ramuan, senjata suci, seni suci, dan ratusan tas interspasial. Pemuda berjubah hitam itu melepaskan kesadaran rohnya dan memeriksanya satu per satu. Ratusan tas interspasial diisi dengan batu jiwa dan kristal ilahi. Selain kristal ilahi, ada batu jiwa. Setidaknya ada ratusan miliar. Ini angka yang menakutkan. Pada saat yang sama, tubuh bulat manajer itu roboh tak berdaya dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tablet roh di tangannya pun terjatuh ke tanah. Segera, pemuda berjubah hitam itu mengeluarkan lusinan kotak logam panjang. Setiap kotak logam panjangnya setidaknya satu meter. Pemuda berjubah hitam itu melirik manajer paviliun harta karun dan membuka semua kotak logam. Langsung, senjata ilahi muncul satu demi satu. Ada pedang, tombak, pentungan, dan tongkat. Setelah memeriksa, pemuda berjubah hitam itu menemukan bahwa ada lima senjata dewa legendaris dan sisanya merupakan senjata dewa puncak. Tidak sederhana. Seorang manajer biasa benar-benar menyembunyikan harta karun sebanyak itu. Pemuda berjubah hitam itu menatap manajer paviliun harta karun dengan kaget. Manajer paviliun harta karun menatap pemuda berjubah hitam itu dengan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Aku rasa tak akan ada seorang pun yang percaya kalau ini adalah barang milik ayahmu. Pemuda berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan menyingkirkan semua kotak logam sambil tersenyum jenaka. Manajer paviliun harta karun tercengang. Namun, aku harus mengakui bahwa kau memang pintar menggunakan tablet roh ayahmu sebagai kedok. Saya yakin bahkan kepala master paviliun tidak akan menduga akan ada harta karun yang begitu banyak yang tersembunyi di bawah prasasti roh. Namun, apa yang menurutmu akan terjadi jika aku memberitahu kepala master paviliunmu tentang hal ini? Pemuda berjubah hitam itu terkekeh. Tuan, mohon ampun. Silakan. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Manajer paviliun harta karun menggigil dan buru-buru berlutut di depan pemuda berpakaian hitam itu dan memohon. Apakah kamu mengakuinya? Pemuda berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum. Ya. Saya menjebak Ren Xiaolan. Artefak legendaris yang hilang adalah salah satu dari lima artefak legendaris. Manajer paviliun harta karun mengangguk. Sesuai dengan dugaan Li Buer. Sebagai manajer paviliun harta karun, kamu benar-benar menjebak bawahanmu untuk masalah sekecil itu. Kamu benar-benar hebat. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir. Apa? Li Buer. Manajer paviliun harta karun merasa bingung. Itu benar. Saya diminta oleh Li Buer untuk menyelidiki masalah ini. Tahukah kamu mengapa Li Buer mempersulitmu? Jika dia tahu, mengapa dia mau bertransaksi dengan Ren Xiaolan, seorang staff biasa, tapi tidak denganmu, manajer balai harta karun. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Mengapa? Pengawas paviliun harta karun merasa bingung. Karena dia tidak benar-benar pergi setelah berbicara kepadamu tentang kebakaran pil itu. Jadi, dia mendengar semua yang kamu katakan kepada Ren Xiaolan. Naga emas cakar lima sengaja menghancurkan paviliun harta karun karena ini. Kamu pikir kamu pintar, tapi kamu tidak tahu bahwa di depan Li Buer, kamu hanyalah seorang badut. Wajah pemuda berpakaian hitam itu penuh dengan penghinaan. Itu benar. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Huo Yi yang menyamar. Manajer paviliun harta karun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri ketika mendengar kata-kata Huo Yi. Ternyata Li Buer saat itu sengaja mengincarnya. Untuk berpikir bahwa dia mengira bahwa segalanya masih di bawah kendalinya. Lucu sekali. Huo Yi menyimpan cincin alam semesta dan berkata sambil tersenyum, Ayo, kita bicarakan solusinya. Manajer paviliun harta karun menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Huo Yi berkata, bangunlah dulu. Manajer paviliun harta karun berdiri dan menatap Huo Yi dengan ketakutan. Sebenarnya, permintaan Ren Xiaolan sangat sederhana. Dia tidak ingin kembali bekerja di paviliun harta karun. Dia hanya ingin kamu meminta maaf padanya di depan umum dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Huo Yi berkata dengan acuh tak acuh. Ini, manajer paviliun harta karun tidak dapat menahan kepanikannya. Huo Yi berkata, apakah kamu butuh saranku? Tolong beritahu aku. Kata pengelola paviliun harta karun dengan tergesa-gesa. Jika kau berkata jujur, aku yakin kau bukan saja akan dicerca dunia, tapi nyawamu juga akan terancam. Tetapi jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, Ren Xiaolan akan menanggung aib penggelapan uang selama sisa hidupnya. Ini tidak adil baginya. Jadi, saya memikirkan sebuah kompromi. Panggil Ren Xiaolan dan minta maaf padanya di depan umum. Lalu beritahu semua orang bahwa artefak suci itu tidak hilang. Itu adalah kesalahanmu karena menuduh Ren Xiaolan secara keliru. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bisa memberi Ren Xiaolan penjelasan, tapi kamu juga bisa menyelamatkan hidupmu. Mengenai apa yang disebut kesalahan, saya yakin bahwa selama Anda memiliki sikap yang baik, ketua master paviliun dan yang lainnya tidak akan mengulanginya. Huo Yi tersenyum. Manager paviliun harta karun tergerak. Metode ini memang yang terbaik dari kedua dunia. Tetapi mengapa orang ini menolongnya? Pasti ada syarat untuk menolongmu. Api alkimia dan tungku alkimia yang diminta libu, er, kamu harus memberikannya kepada kami secara gratis. Kata Huo Yi. Ini. Manager paviliun harta karun tercengang. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Api alkimia dan tungku alkimia adalah benda yang sangat berharga. Anda dapat melihat bahwa saya telah menggelapkan harta karun itu. Bahkan jika saya menggelapkan artefak dewa legendaris, saya tidak akan berani menggelapkan api alkimia. Ini bisnismu. Jika kalian tidak bekerja sama, aku akan mengumumkan korupsi dan penggelapan yang kalian lakukan kepada publik sekarang juga. Kata Huo Yi. Manager paviliun harta karun menjadi pucat. Sebenarnya, ini tidak sulit bagimu. Selama kamu melakukan perhitungan dengan baik, bahkan kepala master paviliun mungkin tidak dapat mengetahuinya. Lagipula, aku yakin kepala master paviliun tidak akan memeriksa rekening tanpa alasan. Kalau tidak, kamu tidak akan berani menggelapkan harta sebanyak itu. Huo Yi berkata dengan acuh tak acuh. Huo Yi mengeluarkan kristal gambar dari tangannya. Kristal gambar berada dalam kondisi pemulihan. Anda. Manager paviliun harta karun menatap Huo Yi dengan marah. Apa? Kamu punya masalah. Huo Yi mematikan kristal gambar dan menatapnya dengan tidak ramah. Tidak-tidak. Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda. Manager paviliun harta karun buru-buru melambaikan tangannya. Haha. Huo Yi tertawa dan membuka altar. Ia melompat berdiri dan berkata, Dalam tiga hari, aku akan membiarkan Li Buer datang kepadamu secara pribadi untuk mendapatkan api alkimia dan tungku alkimia. Setelah berkata demikian, sosoknya segera menghilang. Manager paviliun harta karun pun ikut terjatuh di kursi. Dia tidak hanya kehilangan harta karun yang begitu banyak, tetapi dia juga harus mengambil risiko untuk mendapatkan api alkimia dan tungku alkimia. Itu benar-benar kerugian. Bodoh, sangat bodoh. Mengapa dia harus bertindak cerdik dan mengincar Li Buer? Mendesah. Dia mendesah tak berdaya, bangkit dan berjalan keluar ruangan. Dia melihat beberapa anggota staff yang tidak jauh dari situ dan berkata, Kalian, jika ada yang mengenal Ren Xiaolan, suruh dia datang ke paviliun harta karun segera. Mereka tercengang. Salah satu wanita mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan kepada Ren Xiaolan. Ketika Ren Xiaolan menerima pesan itu, dia masih sedikit bingung. Mengapa manager memintanya pergi ke paviliun harta karun? Mungkinkah Li Buer telah membantunya menyelesaikan masalah ini? Namun seharusnya tidak secepat itu. Dia datang ke paviliun harta karun dengan hati yang gelisah. Ketika manager paviliun harta karun melihatnya, dia langsung meminta maaf di hadapan semua orang. Dan seperti dikatakan Huo Yi, dia mengumumkan secara terbuka bahwa itu adalah kesalahannya. Dia dengan tulus mengundang Ren Xiaolan untuk terus bekerja di paviliun harta karun. Ketika Ren Xiaolan mendengar kata-kata manager itu, dia sedikit tidak puas. Dia jelas-jelas sengaja menjebaknya, tapi pada akhirnya, dia mengatakan itu sebuah kesalahan. Namun, dia juga orang yang cerdas. Jika manager paviliun harta karun berkata demikian, itu pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Dan sudah sangat baik kalau Qin Fei Yang bisa membantunya sampai sejauh ini. Seseorang harus tahu bagaimana bersikap bijaksana. Kalau dia mengambil satu inci dan menginginkan satu mil, dia takut hal itu akan membangkitkan rasa jijik pihak lain. Pendeknya. Karena ketidakbersalahannya telah terbukti, tidak perlu lagi menyelidiki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ini bukanlah sesuatu yang harus dipedulikan oleh orang bertubuh kecil seperti dia. Pada saat yang sama, Huo Yi dan Qin Fei Yang juga menggunakan kristal gambar untuk berkomunikasi. Namun, pada saat ini, Qin Fei Yang sangat malu. Tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Teratai api juga berdiri di samping Qin Fei Yang dengan senyuman di wajahnya. Cedera Qin Fei Yang secara alami disebabkan oleh teratai api. Tentu saja. Ini juga kesalahan Qin Fei Yang sendiri. Ini karena dia telah meminta Huo Lian untuk tidak menahan diri saat dia bertarung dengannya. Huo Yi menatap Qin Fei Yang saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Dia bertanya, apakah tidak apa-apa bagiku untuk menghadapinya seperti ini? Kamu sudah mengatasinya, mengapa kamu masih bertanya padaku? Qin Fei Yang terdiam. Saya ingin mendengar pendapatmu. Kata Huo Yi. Anda ingin mendengar kebenarannya. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan bertanya. Omong kosong. Huo Yi memutar matanya ke arahnya. Cara ini. Qin Fei Yang berpura-pura merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, sempurna. Huo Yi langsung tertawa bangga. Jangan bilang, pengurus ini benar-benar pemberani. Dia benar-benar menginginkan begitu banyak hal. Qin Fei Yang bahkan mengagumi keberanian orang ini. Ya. Saya pun terkejut. Huo Yi menganggup dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan dengan harta karun ini? Batu jiwa, kristal dewa, pil, alam kura-kura hitam tidak kekurangan semuanya. Berikan saja pada Fan Yun Zhang. Biarkan dia membagikannya kepada semua orang. Sedangkan untuk artefak dan seni ilahi, simpanlah terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, berikan kepada teratai api dan simpanlah di perbendaharaan ilahi. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata. Kau rela berpisah dengan ratusan miliar batu jiwa. Huo Yi terdiam. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, bagi kita saat ini, ratusan miliar batu jiwa hanyalah angka. Ini benar-benar berbeda dari saat kami berada di wilayah utara. Kaya dan sombong. Oke. Aku akan pergi mencari Fan Yun Zhang sekarang. Saya juga akan pergi ke Black Rock City untuk bersenang-senang. Tiga hari kemudian, jangan lupa untuk mengambil api pil dan tungku. Kata Huo Yi. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tatapan mata Huo Yi beralih ke teratai api di sebelah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, teruslah pukul dia. Pukul dia dengan kejam. Jangan bersikap sopan. Dia kan sudah meminta. Teratai api memandang Qin Fei Yang yang tampak sedih dan menutup mulutnya untuk tertawa. Enyahlah. Qin Fei Yang memelototi Huo Yi dan mematikan kristal gambar. Qin Dage, ayo kita lanjutkan. Teratai api memandang Qin Fei Yang dan tertawa. Ayolah, aku tidak takut padamu. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar dan menyerang teratai api dengan sekuat tenaga. Teratai api benar-benar kejam. Dengan satu tamparan, dia membuat Qin Fei Yang terpental, darah menyembur keluar. Lagi. Teriak Qin Fei Yang. Segala macam seni ilahi muncul. Meskipun dia penuh luka, auranya tidak kalah dari teratai api sama sekali. 2550. Berita terkini, berita terkini. Baru saja muncul berita bahwa ada artefak yang menentang surga dan seni yang menentang surga di neraka ini. Apa? Ada benda suci seperti itu. Hari demi hari berlalu, berita tentang neraka menyebar semakin ganas di prefektur ilahi. Dan orang dibalik semua ini tentu saja Yezong. Yezong tampaknya ingin membangkitkan selera orang-orang. Sesekali, dia akan membiarkan orang menyebarkan sedikit berita. Ada berita lain yang keluar. Artefak yang menantang surga milik sepuluh naga besar diperoleh di neraka. Artinya, berita sebelumnya tidak salah. Neraka ini benar-benar memiliki seni yang menantang surga dan artefak yang menantang surga. Orang-orang sangat bersemangat. Artefak yang menentang surga dari naga leluhur diperoleh di neraka. Orang bisa membayangkan berapa banyak benda suci yang ada di neraka. Berita mengejutkan, berita mengejutkan. Konon katanya di neraka ada pewarisan kekuatan hukum. Mustahil. Bahkan ada pewarisan kekuasaan hukum. Apa sebenarnya tempat ini? Bisakah kami masuk? Apa saja batasannya? Merilis berita sedikit demi sedikit benar-benar menggugah selera semua orang. Demikian pula. Hati setiap orang dipenuhi kerinduan. Selama setengah tahun. Di bawah kendali Yezong, situasi dasar neraka akhirnya terungkap. Semua orang akhirnya tahu bahwa ada dewa naga yang tersembunyi di antara para naga. Dan neraka ini adalah harta karun yang ditinggalkan dewa naga untuk para naga. Mereka tidak tahu seberapa kuat dewa naga ini. Tetapi mereka tahu bahwa karena neraka ditinggalkan oleh dewa naga, kekuatannya pasti jauh melampaui penguasa naga. Diperkirakan bahkan artefak yang menantang surga tidak ada artinya di mata dewa naga. Jadi, mereka lebih menginginkan neraka yang ditinggalkan dewa naga ini. Tetapi ada juga beberapa orang yang sedikit lebih rasional yang memikirkan suatu pertanyaan. Karena itu merupakan harta karun yang khusus ditinggalkan untuk para naga, mengapa para naga membukanya untuk umum kali ini? Kapan naga menjadi begitu murah hati? Apakah ada konspirasi dalam hal ini? Para naga telah merilis berita bahwa mereka akhirnya mengonfirmasi waktu pembukaan neraka raja dunia bawah. Kapan akan dibuka? Dua tahun kemudian. Terletak di dataran pegunungan dewa naga. Selain itu, tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli apa tingkat kultifasinya, mereka dapat memasuki neraka raja neraka. Bagaimana dengan orang-orang di barat, selatan, dan timur? Kamu juga bisa masuk. Tidak ada batasan. Kalau begitu cepatlah bersiap, aku harus masuk dan melihatnya. Jika aku cukup beruntung untuk mendapatkan artefak dewa yang menantang surga, maka aku akan menjadi kaya di masa depan. Masing-masing dari mereka menggosok-gosokkan telapak tangannya, menantikan hari itu. Beberapa waktu berlalu. Aturan-aturan neraka juga dipublikasikan. Orang-orang menjadi lebih bersemangat. Karena ini adalah hal yang baik bagi mereka. Ambil contoh Qin Fei Yang. Jika dia bisa menggunakan artefak ilahi yang menentang surga dan seni ilahi yang menentang surga, siapa yang berani bersaing dengannya di neraka? Namun keadaan sekarang berbeda. Di neraka dunia bawah, dilarang menggunakan benda-benda suci yang kuat ini. Seseorang hanya bisa mengandalkan kultifasi dan kemampuannya sendiri. Dengan cara ini, saat menghadapi Qin Fei Yang, mereka akan memiliki tingkat kemampuan tertentu untuk melakukan serangan balik. Dengan demikian, peraturan neraka dunia bawah sama saja dengan berita buruk bagi orang-orang seperti Qin Fei Yang. Namun bagi orang awam, itu adalah berita gembira. Upaya yang hebat untuk menciptakan momentum. Tampaknya para naga bertekad untuk menghancurkan istana pembunuh naga kita kali ini. Di suatu tempat, empat sosok berdiri melawan angin. Aura mereka berempat sangatlah kuat. Hancurkan istana pembunuh naga kita. Kau terlalu banyak berpikir, istana pembunuh naga kita tidak layak bagi para naga untuk melakukan hal ini. Rencana naga kali ini jelas ditujukan pada Qin Fei Yang. Salah satu dari mereka berkata dengan ringan. Itu adalah suara seorang pria, tetapi seluruh tubuhnya diselimuti api dan sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Qin Fei Yang. Anak ini memang kuat. Naga telah menderita kerugian besar di tangannya selama bertahun-tahun. Tapi dia masih anak-anak. Apakah pantas bagi para naga untuk melakukan ini? Juga. Dari apa yang kau katakan, mengapa aku merasa bahwa Qin Fei Yang ini lebih kuat dari istana pembunuh naga kita? Kali ini, seorang wanita yang berbicara. Dia juga dikelilingi oleh lapisan kabut, dan seluruh tubuhnya tampak sedikit kabur. Supreme Cloud, meskipun kamu tidak mau menerimanya, ini adalah kebenaran. Bagi para naga, ancaman Qin Fei Yang telah jauh melampaui istana pembunuh naga kita. Kamu juga harus berhenti menatap Qin Fei Yang dengan tatapan meremehkan seperti itu. Meskipun dia masih junior, fondasi yang dia miliki sekarang tidak jauh lebih buruk dari kita. Busur ilahi matahari terbenam dan sepuluh harta karun lain yang menantang surga adalah bukti terbaik. Kata lelaki yang dikelilingi api itu. Busur ilahi matahari terbenam. Wanita bernama Supreme Cloud itu bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melihat ke arah dua orang lainnya dan berkata, Qin Batian, Lu Zheng Yang, kalian berdua adalah leluhur Qin Fei Yang. Mengapa kalian tidak membiarkan Qin Fei Yang memberikan busur dewa matahari terbenam dan senjata dewa lainnya ke istana pembunuh naga kita? Keduanya saling memandang. Qin Batian berkata, Yang mulia Yun, tolong jawab pertanyaanku terlebih dahulu. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena Qin Fei Yang juga merupakan anggota istana pembunuh naga kami. Dia punya kewajiban untuk memberikan sepuluh harta karun yang menantang surga itu kepada kita. Kata Supreme Cloud. Saya tidak setuju dengan itu. Pertama-tama, dia memperoleh sepuluh harta karun yang menantang surga dengan kemampuannya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya. Kami mengabaikannya dan memaksanya untuk menyerahkannya. Kedua, meskipun dia telah dianugerahi gelar Tuan Muda tertinggi, dia masih bukan anggota istana pembunuh naga kita. Karena dia belum resmi bergabung dengan istana pembunuh naga. Kata Qin Batian. Supreme Cloud segera berkata dengan marah, kamu jelas-jelas berpihak padanya. Berpihak padanya? Itu sedikit lucu. Apakah kau membantu Qin Fei Yang ketika dia bertempur memperebutkan sepuluh harta karun yang menantang surga? Adapun kewajiban yang kamu sebutkan, itu bahkan lebih konyol lagi. Dia memperoleh harta karun yang tak tertandingi dengan kemampuannya sendiri. Apa kewajibannya untuk memberikannya kepadamu? Jika kalian ingin berbicara tentang berpihak padanya, kalianlah yang harus melakukannya. Wu Bai Chuan dan Du Yun Tian menyeberangi perbatasan ke utara dan mencoba mencelakai Qin Fei Yang. Mengapa kalian tidak mengatakan apapun tentang ini? Berpura-pura saja kamu tidak tahu. Apa gunanya ini? Lu Zheng Yang berkata dengan dingin. Huff. Bukankah kalian hanya memikirkan diri kalian sendiri setelah mengatakan begitu banyak hal? Qin Fei Yang adalah keturunanmu. Semakin kuat latar belakang Qin Fei Yang, semakin menguntungkan bagi kalian. Supreme Cloud mendengus. Du Yun Tian dan Wu Bai Chuan memang salah, tapi ini hanya konflik antar generasi muda. Tidak perlu membuat keributan besar tanpa alasan. Kata pria yang terbakar itu. Membuat keributan besar tanpa alasan. Dari apa yang kau katakan, jika Qin Fei Yang membunuh mereka berdua, kau tidak akan ikut campur. Kata Lu Zheng Yang. Pria yang terbakar itu berkata, Lu Zheng Yang, kamu tidak masuk akal. Bagaimana konflik kecil bisa dibandingkan dengan hidup dan mati? Konflik kecil. Jadi, di mata anda, membunuh seseorang hanyalah konflik kecil. Sepertinya saya salah memahami istilah, konflik kecil, sebelumnya. Lu Zheng Yang tersenyum dingin. Cukup. Aku tidak memanggilmu ke sini hari ini untuk berdebat tentang hal ini. Mari kita bahas apakah kita harus pergi ke neraka Raja Neter atau tidak. Kata Qin Batian. Ini kesempatan langka, tentu saja kita harus pergi. Bukan hanya kami, tapi semua orang di kuil pembunuh naga harus pergi. Wanita itu berkata tanpa ragu. Saya keberatan. Meskipun naga menargetkan Qin Fei Yang kali ini, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan kita jika mereka bisa. Kata Lu Zheng Yang. Wanita itu berkata, Jadi, menurutmu, kami hanya menonton. Ya. Jam tangan. Sambil memperkuat kekuatan kami, kami menunggu Qin Fei Yang bangkit. Lu Zheng Yang mengangguk. Haha. Aku tidak menyangka kau, Lu Zheng Yang, akan menaruh harapanmu pada seorang junior. Sungguh lelucon. Wanita itu tertawa tanpa rasa bersalah. Kalau begitu, anggap saja itu lelucon. Setelah Lu Zheng Yang selesai berbicara, dia terdiam. Pria yang terbakar itu merenung sejenak lalu berkata, Sebenarnya, menurutku kita harus pergi, tetapi tidak semuanya, karena kekhawatiran Lu Zheng Yang tidak salah. Setelah pria dalam api itu selesai berbicara, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Bagaimana menurutmu? Qin Batian berkata, Saya setuju dengan Lu Zheng Yang. Wanita itu berkata dengan nada sombong, Lalu mengapa kamu memanggil kami ke sini? Aku tidak punya keputusan akhir di kuil pembas minaga. Aku harus membicarakannya denganmu. Kata Qin Batian. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu bersekongkol dengan Lu Zheng Yang? Apakah kamu masih perlu membicarakannya dengan kami? Wanita itu mencibir. Kalau begitu, sebaiknya kita lakukan saja ini. Kalau begitu, kami akan melakukan sesuai dengan keputusan kami. Jika kamu ingin pergi, kami tidak akan menghentikanmu. Jika kami tidak ingin pergi, jangan paksa kami. Jangan bertengkar. Itu merepotkan. Lu Zheng Yang berkata dengan ringan. Baiklah. Wanita itu mengangguk. Lu Zheng Yang menatap pria yang terbakar itu dan bertanya, bagaimana denganmu? Karena Supreme Cloud sudah setuju, aku tidak akan membuang waktu lagi. Baiklah, mari kita lakukan urusan kita sendiri. Pria yang terbakar itu mengangguk. Qin Batian menatap mereka bertiga dan berkata, aku tidak keberatan, tetapi ada satu hal yang ingin ku tegaskan. Meskipun kita melakukan hal kita sendiri, kita tidak boleh merugikan kepentingan kuil pembunuh naga. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Qin Batian, karena bersikap kejam. Takut padamu. Wanita itu mencibir dan berbalik untuk pergi. Qin Batian, dalam hal senioritas, kamu masih junior dari Supreme Cloud dan aku. Jangan terlalu sombong. Pria yang terbakar itu menatap Qin Batian dan berkata, kemudian, dia berbalik dan terbang ke langit. Lu Zheng Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Batian. Dia menghela nafas dan berkata, Batian, kedua orang ini semakin berprasangka buruk terhadap kita. Ini semua karena Qin Fei Yang. Sunset Divine Bow dan artefak ilahi lainnya telah jatuh ke tangan anak ini, dan sumber daya yang dijarahnya dari kota-kota besar di utara, terutama kekuatan taktik, membunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Qin Batian tersenyum pahit. Kelopak mata Lu Zheng Yang berkedut. Dia berkata dengan heran, lalu, apakah mereka akan? Jangan khawatir tentang hal itu. Meskipun mereka cemburu, mereka tidak berani berurusan dengan Qin Fei Yang secara pribadi. Mereka hanya akan meminta bawahan mereka untuk mempersulitnya. Tetapi apakah kamu percaya bahwa bawahan mereka dapat menjadi ancaman bagi anak ini? Qin Batian berkata sambil tersenyum. Haha. Lu Zheng Yang tertawa. Aku hanya khawatir anak ini tidak akan mendengarkan saran kita dan menyelinap ke neraka Raja Neter. Qin Batian mendesah. Tidak ada yang dapat kita lakukan, bukan? Lu Zheng Yang tersenyum. Mendesah. Mengapa dia begitu mengkhawatirkan? Qin Batian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mengapa kamu tidak berbicara dengannya secara pribadi? Kau juga bisa bertemu dengannya. Lagipula, kalian berdua belum pernah benar-benar bertemu. Baiklah. Saya akan mencoba. Lu Zheng Yang merenung sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton.